Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 4. Bab 13. Siang Kuan Kia lari menghampiri, mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya ke kedua tangannya, memisah dua ekor orang hutan yang sedang bergumul itu. Dua ekor orang hutan itu telah merasakan terdorong oleh semacam kekuatan yang amat dasyat, masing-masing mundur dua langkah dan mengawasi Siang Kuan Kia, kemudian keduanya perlahan-lahan jatuh roboh di tanah. Kiranya dua orang hutan itu bergulat sudah sekian lamanya, masing-masing kehabisan tenaga, hanya karena satu sama lain tidak ada yang menyerah, sehingga bertahan matian, dalam keadaan demikian, terdorong oleh Siang Kuan Kia yang menggunakan kekuatan tenaga dalam, sehingga seketika itu juga habislah tenaga mereka dan tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kejadian itu merepotkan Siang Kuan Kia, ia harus berusaha menolong dua ekor orang hutan yang sudah hamat pajah itu, meskipun orang hutan itu mirip manusia, tetapi keadaan urat dan jalan darah agak berlainan dengan manusia, setelah repot. Hampir setengah harian, ia masih belum berhasil menyadarkan dua ekor orang hutan itu. Terdorong oleh perasaan perikem manusian, sekalipun ia sendiri harus mengejar waktu untuk pulang ke loteng kuil tua, tetap dia tidak dapat membiarkan dua orang hutan itu tinggal dalam keadaan demikian. Maka ia terus berusaha sekuat tenaga, akhirnya dua ekor orang hutan itu perlahan-lahan bisa bangun tetapi setelah masing-masing bisa berdiri, segera lari pulang masing-masing ke tempatnya tanpa menengok kepada Siang Kuan Kia lagi. Dalam hati Siang Kuan Kia merasa heran, apakah kedua ekor orang hutan itu harus bertarung sampai ada salah satu yang binasa? Tertarik oleh perasaan ingin tahu, diam-diam ia mengikuti kemana larinya dua orang hutan itu. Pada saat itu tanah pegunungan timbul kabut putih, semakin lama semakin tebal, kabut itu ternyata sudah membasahkan muka dan baju Siang Kuan Kia, meskipun dalam hati Siang Kuan Kia merasa heran takut, tetapi karena melihat dua ekor orang hutan itu yang lari termirit setelah roboh dalam keadaan pajah, membuat ia tiada berkesempatan untuk berpikir lagi, perasaan aneh yang ingin tahu membuat ia melupakan bahaya. Tanah yang keadaannya mirip dengan waskom itu, luasnya hanya kira-kira dua bau saja, dua ekor orang hutan itu meskipun sudah luka parah dan tidak bisa lari cepat, tetapi dalam waktu sebentar saja sudah tiba ke satu sudut penghabisan, di antara kabut putih yang tebal, samar tampak lamping gunung yang berdiri menjulang ke langit. Dalam keadaan tidak jelas bagi pandangan mata, telinga Siang Kuan Kia tiba-tiba mendengar suara dua ekor orang hutan yang kecebur ke dalam air, tatkala Siang Kuan Kia mengawasi ke tempat itu ia hanya mendapatkan suatu. Pemandangan putih bagaikan asap mengepul ke atas, jikalau bukan karena dua ekor orang hutan itu kecebur ke dalam air, sehingga membuyarkan kabut putih itu. Siang Kuan Kia juga tidak dapat melihat bahwa di hadapannya itu adalah permukaan sungai, nampaknya kabut putih yang mengarungi tempat bagaikan waskom ini, timbul dari dalam air sungai itu. Selagi otaknya masih memikirkan soal itu, dua ekor orang hutan itu sudah tertutup lagi sekujur badannya oleh kabut yang tebal itu, kalau bukan karena suara air yang terbit karena dibuat mandi oleh dua ekor orang hutan itu, ia tidak dapat menemukan dua ekor orang hutan tersebut. Kabut sedemikian tebal, adalah pertama kali ini Siang Kuan Kia menjumpainya, walaupun daya pandangan matanya cukup tajam, tetapi juga tidak berhasil menembusi kabut itu sampai sejarak tiga kaki. Tanpa banyak berpikir lagi, Siang Kuan Kia berjalan dengan tindakan lebar, sehingga dengan demkiannya juga kecebur ke dalam air sungai itu. Berada dalam air, sekujur badannya terasa panas kiranya air sungai itu adalah yang mengeluarkan matu air panas. Pada saat itu, ia sudah tiada mempunyai kesempatan menikmari kesegaran mandi dengan air hangat itu, dengan cepat ia naik lagi untuk melanjutkan perjalanannya mencari dua ekor orang hutan itu. Berjalan baru beberapa langkah, tiba-tiba kakinya terperosok ke tempat yang lebih dalam sehingga badan jatuh rup tenggelam. Dengan cepat ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya berusaha mengembang ke atas, kiranya air sungai itu masih terdapat bagian yang dalam sekali. Ketika ia berada di permakaan air lagi, sudah tidak dapat melihat jejak dua ekor orang hutan itu. Dalam cemasnya, ia menggunakan kedua tangannya untuk mengayun maju ke depan tetapi akhirnya membentur sebuah batu besar. Kiranya sungai itu hanya seluas tiga kaki saja, begitu membentur batu ia segera melompat naik ke atas. Air sungai itu sangat aneh, bagian tempat yang dalam sangat dalam sekali, tetapi bagian tempat yang dangkal hanya sebatas lutut saja, berjalan kira-kira lima langkah sudah berada di tepinya. Siang kean kia dengan keadaan basah kuyuk, dengan sangat hati-hati berjalan menuju ke depan. Oleh karena kabut itu terlalu tebal, orang berjalan seperti orang buta, ia tidak berani berjalan sembarangan, sehingga dua ekor orang hutan itu sudah tidak diketahui lagi kemana larinya. Berjalan kira-kira lima belas langkah, tiba di bawah lamping gunung ketika ia menungak ke atas, hanya tampak kabut putih yang tebal, tidak dapat melihat benda di lamping gunung itu, ia hanya dapat merabah dengan tangannya, ternyata lamping itu keadaannya sangat licin, pikir Nja dalam keadaan yang bikin licin tidaklah mungkin dua ekor orang hutan itu dapat naik ke atas, tetapi andai katar neraka balik pasti melalui sungai itu lagi, sekalipun tidak kelihatan tetapi kedengaran suara air Nja. Ia berjalan sambil berpikir, tiba-tiba badannya terjerumus ke dalam suatu jalanan ke lembah pada saat itu samar terdengar suara orang hutan. Kabut dalam lembah itu agak tipis, matanja dapat melihat keadaan sejarak satu tombak lebih. Jalanan lembah itu dalamnya tidak cukup empat kaki, luasnya hanya cukup untuk dua orang dengan jalan bersama, di bagian yang dekat sungai, diputari oleh batu karang yang menonjol, sehingga memegat mengalirnya air sungai. Siang Kuan Kia diam-diam merasa heran, karena keadaan di tanah yang keadaannya mirip dengan waskom terdapat kabut demikian tebal, tetapi jalan yang menuju ke lembah ini sedemikian tipis. Selagi otaknya berpikir, tubuhnya tiba-tiba merasa dingin, sehingga badannya menggigil kedinginan, ini agaknya ia baru tersadar kiranya dalam keadaan di dalam gua di atas gunung yang tinggi dengan sendirinya hawanya sangat dingin, dan kabut putih itu sebetulnya timbul dari hawa yang terlalu dingin itu. Tak kala ia menengok ke bawah, di sana terdapat banyak batu putih yang bentuknya bagaikan telur, pemandangan itu ada sama dengan apa yang sudah pernah dialaminya sewaktu pertama kali ia tiba di tempat tersebut. Suara otang hutan itu kedengaran jah semakin lama semakin jauh dan akhirnya tidak terdengar lagi, hatinya mulai cemas, maka ia segera lari menuju ke dalam gua. Begitu masuk ke mulut gua, di situ tidak terdapat kabut sama sekali, meski cuaca nampaknya agak gelap, tetapi daya pandangan matu Siang Kuan Kie yang lebih dipandangan mati manusia biasa, dapat melihat keadaan di situ dengan nyata. Dari dalam gua menghembas keluar angin dingin, meskipun keadaannya gelap, tetapi tidak basah. Siang Kuan Kie terus masuk ke dalam, sebentar kemudian matanya sudah dapat melihat bayangan dua ekor orang hutan. Entah apa sebabnya dua ekor orang hutan itu bermusuhan demikian hebat, mereka berjalan sambil berkelahi, mereka saling cakar dan saling menggigit sehingga sekujur badannya penuh darah. Siang Kuan Kie tidak tegah hati, maka ia segera berseru untuk mencegahnya supaya mereka jangan berkelahi lagi, tetapi dua ekor orang hutan itu sama sekali tidak mengerti ucapannya, mereka masih terus berkelahi tanpa menghiraukan seruan Siang Kuan Kie. Dalam keadaan demikian, Siang Kuan Kie tidak bisa tinggal diam, dengan cepat ia lari memburu, tangannya menyambar badan orang hutan yang berbulu hitam. Orang hutan berbulu kuning mas itu ketika menampak musuhnya ditarik oleh Siang Kuan Kie tiba-tiba melompat dan lari ke dalam gua. Orang hutan berbulu hitam itu ketika melihat musuhnya lari, nampaknya sangat cemas, dengan tanpa menghiraukan luka badannya sendiri tiba-tiba merontak dengan sekuat tenaga. Tetapi karena Siang Kuan Kie menggunakan kekuatan tenaga yang cukup besar, hingga orang hutan berbulu hitam itu untuk melepaskan diri tidak berhasil sama sekali. Di dalam keadaan putus asa orang hutan itu membuka mulut hendak menggigit lengan Siang Kuan Kie. Perbuatan itu diluar dugaan Siang Kuan Kie maka terpaksa ia melepaskan tangannya. Karena saat itu kekuatan dan kepandaian Siang Kuan Kie sudah pulih kembali, sebetulnya dapat menundukkan orang hutan itu dengan mudah, tetapi sebelum bertindak tiba-tiba pikirannya tergerak, sebab dua ekor orang hutan yang bertarung sedemikian sengit tanpa menghiraukan luka badannya sendiri, pasti bukan tidak ada sebabnya. Untuk mengetahui sebabnya ia harus berusaha mengintip gerak-gerik mereka. Oleh sebenarnya, maka ia melepaskan orang hutan hitam itu, begitu terlepas dari tangannya orang hutan hitam itu segera lari mengejar musuh Hnja. Siang Kuan Kie juga lalu melompat mengikuti jejaknya. Melalui dua tikungan, jalanan dalam goa itu mendadak nampak sangat rendah, dan orang hutan berbulu kuning mas. Itu sudah tidak tampak lagi, sedangkan orang hutan berbulu hitam sedang tengkurap berjalan merangkap. Siang Kuan Kie yang menyaksikan keadaan yang demikian diam-diam berpikir, jalanan ini begini sempit mau tidak mau aku harus menelak perbuatan orang hutan hitam itu, berjalan dengan merangkap baru bisa melalui jalanan ini. Orang hutan hitam itu ternyata dapat berjalan dengan secara demikian dengan cepat sekali, bahkan tidak menghiraukan rasa sakit pada lukanya, sehingga jalanan yang dilaluinya itu banyak bekas tanda darahnya. Sebetulnya Siang Kuan Kie masih ragu, tetapi karena melihat perbuatan orang hutan hitam itu yang sedemikian dekat, ia juga terpaksa berlaku dekat. Jalanan pendek dan sempit itu ternyata dingin sekali karena angin dingin menghembus dari dalam. Jalan rana rangka kira-kira tiga tombak, tibalah di tempat yang agak luas, di situ terdengar pula suara berteriaknya orang hutan. Siang Kuan Kie hatinya merasa cemas lagi, pikirnya, dua ekor orang hutan itu sudah terluka parah, kalau melanjutkan pertarungannya lagi, keduanya barangkali tidak bisa hidup lagi. Ia segera mengerahkan kekuatannya melesat keluar dari jalanan sempit itu. Di depan renatanya adalah sebuah kamar batu seluas satu tombak persegi, tingginya kira-kira tiga tombak, di tengah kamar itu ada sebuah kolam seluas tiga kaki persegi, tiga buah saluran air manjur terdapat di atasnya selah batu, yang mengalirkan air ke dalam kolam itu. Kolam itu tidak dalam, sehingga keadaan di dasar kolam tampak dengan nyata, dalam kolam itu ada tiga ekor ikan aneh yang bersisik merah, bentuk badannya kira-kira. Sepanjang satu kaki, sedang berdiam di dalam tanpa bergerak, di sekitar dalam kolam itu terdapat banyak lubang kecil, sehingga air yang kelebihan dari kolam mengalir-mengalir melalui lubang kecil itu, dengan demikian maka air dalam kolam itu selalu tidak bayis penuh. Meskipun airnya tidak banyak, tetapi dingin sekali, hawa dingin menghembus keluar dari kolam itu. Kedua ekor orang hutan itu sudah bertarung lagi, mereka saling menggigit saling mencakar dan bergumulan di tanah, sehingga tanah di dalam kamar itu penuh dengan darah. Siang Kuan Kia diam-diam menghela nafas, ia tidak tahu apa sebabnya bertarung begitu matian. Terpaksa ia bertindak lagi untuk memisahkan kedua makhluk yang sedang bermusuhan itu. Dua ekor orang hutan itu setelah dipisahkan oleh Siang Kuan Kiai, walaupun tadi begitu galak tetapi kini rendadak menjadi jenak, dua pasang metem mengawasi Siang Kuan Kiai sejenak, lalu dipejamkan. Siang Kuan Kiai tahu bahwa dua ekor orang hutan itu sudah terlalu letih, juga terlaju banyak mengeluarkan darah, sehingga nampaknya sudah tidak sanggup mempertahankan dirinya lagi. Dalam hati Siang Kuan Kiai diam-diam berpikir, dua ekor orang hutan ini, semuanya aku telah berhutang budi kepada mereka, maka aku tidak boleh memilih kasih, harus ku tolong semuanya. Ia segera menolong orang hutan berbulu kuning mas diletakkan ke satu sudut, kemudian diurut badannya perlahan-lahan. Orang hutan itu setelah diurut sebentar, perlahan-lahan membuka matanya mengawasi Siang Kuan Kiai sejenak kemudian dipejamkan lagi. Siang Kuan Kiai setelah menyadarkan orang hutan berbulu kuning mas, lalu pergi menolong orang hutan berbulu hitam, begitu juga keadaannya dengan orang hutan berbulu hitam ini, setelah membuka matanya mengawasi Siang Kuan Kiai sejenak, lalu dipejamkan lagi. Selesai menolong dua ekor orang hutan itu, Siang Kuan Kiai berjalan ke kolam untuk membersihkan tangannya yang penuh dengan darah. Air kolam itu menimbulkan hawa sangat dingin, yang mengherankan hawa air itu meskipun dingin tetapi tidak meresap ke tulang. Sedangkan tiga ekor ikan aneh bersisik merah masih tetap berdiam di tempatnya, agaknya tidak pernah bergerak. Siang Kuan Kiai merasa heran, mengapa tiga ekor ikan itu tidak bergerak sama sekali, sehingga dianggapnya ikan jah sudah mati, tetapi tiga ekor ikan itu mulutnya nampak bergerak-gerak dan terbuka mengeluarkan bui berwarna putih. Bentuk tiga ekor ikan itu, sesungguhnya sangat aneh, jauh berbeda dengan ikan biasa kecuali mulutnya yang bergerak, kepala dan ekornya belum pernah bergerak sama sekali, Siang Kuan Kiai yang merasa heran itu, lalu memasukkan tangannya ke dalam air, selain untuk mencuci tangan aja, juga ingin mencoba apakah perbuatannya itu dapat menghalau tiga ekor ikan yang tidak bergerak sama sekali itu. Air itu dingin sekali, tetapi tidak menimbulkan rasa tidak enak bagi Siang Kuan Kiai, meskipun air itu bergolak, tetapi tiga ekor ikan itu tetap tidak bergerak. Kejadian luar biasa ini sangat menarik perhatian Siang Kuan Kiai. Selagi hendak menepok air kolam itu lagi, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki yang lari mendatanginya, kiranya orang hutan berbulu kuning mas itu sudah merayap bangun. Begitu tiba di kolam, dengan tanpa ragu ia segera melompat dan menyebur ke dalam kolam. Meskipun sekujur badan Jap penuh darah dan luka, tetapi ternyata masih berani maju dalam air kolam yang sangat dingin itu. Sebentar saja air kolam yang jernih itu sudah berubah menjadi merah semuanya. Dengan pikiran terheran Siang Kuan Kiai mengawasi orang hutan yang sedang mandi di dalam air kolam, berbagai pertanyaan timbul dalam otaknya, pikirnya, air ini sedemikian dingin sekalipun bagi orang yang tidak terluka juga tidak anggup bertahan. Tetapi orang hutan yang sekujur badan Jap penuh dengan lukanya itu, bagaimana nampaknya sedikit pun tidak merasa menderita apa-apa. Orang hutan itu setelah membersihkan darah di sekujur badannya, lalu merayap naik ke tepi kolam, sepasang matanja mengawasi Siang Kuan Kiai, lalu duduk lagi di pinggir dinding kamar. Siang Kuan Kiai khawatir dua orang hutan itu akan bertempur lagi, ia berdiri di tengah mereka, sementara matanya mengawasi ke dalam kolam, air kolam yang tadinya penuh darah itu, dengan cepat mengalir keluar melalui lubang kecil di sekitar kolam itu hingga sebentar saja kotoran darah itu sudah tersapu bersih. Kejadian ini sangat mengherankan, ketika matanya ditujukan kepada tiga ekor ikan aneh itu, semuanya sedang mengangatkan mulutnya, dari mulut mereka itu mengeluarkan bui berwarna putih, bebih yang keluar dari mulutnya itu nampaknya mengandung kekuatan yang amat besar. Sebab kotoran darah yang memenuhi air kolam itu, semua telah terdorong, hingga dengan cepat keluar melalui lubang di sekitar kolam itu. Siang Kuan Kiai yang menyaksikan semua itu semakin heran, setelah bekas tanda darah itu tersapu bersih. Semuanya, tiga ekor ikan aneh itu kembali menutup mulutnya rapat. Suatu hal yang membuat Siang Kuan Kiai tak habis mengerti ialah tiga ekor ikan aneh itu sedikit pun tak bergetak dari tempatnya, sekalipun air kolam tadi bekas dipakai mandi oleh orang hutan berbulu kuning itu. Ketika ia metihat keadaan orang hutan berbulu kuning itu, badannya yang bekas terluka tadi ternyata sudah mulai rapat kembali, ia segera tersadar, kiranya dua ekor orang hutan itu setelah bertarung sengit dan luka, mereka lalu lari kemari untuk mandi, dan luka itu segera sembuh kembali. Karena berpikir demikian maka ia segera mengangkat dirinya orang hutan hitam dan diceburkan ke dalam kolam itu. Orang hutan hitam itu nampaknya sudah sangat parah, ia sudah tidak bisa bergerak, nampaknya juga sudah sangat susah, tetapi setelah diceburkan ke dalam kolam oleh siang koan kie, segera sadar kembali, kepalanya digojangkan, kemudian dimasukkan ke dalam air, sebentar kemudian ia sudah bisa merayap bangun dan duduk di lain sudut untuk beristirahat. Siang koan kie benar-benar sangat heran, karena air kolam itu ternyata dapat menyembuhkan binatang yang sudah hampir mati itu, entah itu kekuatan air kolam ataukah khasiatnya tiga ekor ikan itu? Ia adalah seorang jujur dan berbudi, sekalipun dalam hati ingin menangkap tiga ekor ikan aneh itu untuk diperiksanya, tetapi ia takut akan mengganggu khasiat ikan itu, maka ia tak berani menjamah nja. Tiba-tiba orang hutan berbulu kuning mas itu mengeluarkan suara perlahan dan berjalan menghampirinya, kemudian menarik bajunya, setelah ditariknya berjalan mengitari kolam lalu menuju ke suatu sudut. Luka orang hutan berbulu hitam itu belum sembuh sama sekali, tetapi ketika menyaksikan orang hutan berbulu kuning itu menarik siang koan kie berjalan ke suatu sudut, ia segera mengejar tanpa menghiraukan luka aneh sendiri. Siang koan kie khawatir dua orang hutan itu akan berkelahi lagi, maka buru-buru mundur dua langkah untuk mencegah terjadinya perkelahian. Orang hutan berbulu hitam itu mengeluarkan suara perlahan sambil menggoyangkan kepalanya, meskipun siang koan kie tidak mengerti apa yang dikatakan olehnya tetapi agaknya tidak mengandung maksud jahat. Dua orang hutan itu berjalan satu di muka dan satu di belakang, sedangkan siang koan kie berada di tengah mereka. Begitu tiba di tempat yang dituju, orang hutan berbulu hitam itu mengulurkan kedua tangannya mendorong dinding kamar, mungkin tenaganya belum pulih kembali, beberapa kali ia mendorong dinding itu tidak bergerak. Siang koan kie lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, membantunya mendorong dinding itu. Setelah mendengar suara bergeraknya dinding itu, dinding yang tadi njah rapat itu tiba-tiba terbuka. Kiranya tempat itu adalah merupakan pintu batu dari sebuah jalanan. Begitu pintu itu terbuka, hawa dingin segera menghembus keluar, hawa itu dingin sekali, sekalipun siang koan kie berkepandaian cukup tinggi, juga masih merasa menggigil. Orang hutan berbulu kuning mas yang memimpin jalan tadi, ketika melihat pintu terbuka, ia nerobos masuk lebih dulu, selagi siang koan kie merasa sangsi, orang hutan berbulu hitam itu sudah nerobos masuk melalui sampingnya, dan berjalan mengikuti orang hutan berbulu kuning mas itu. Siang koan kie tidak ragu lagi, dengan tindakan lebar ia berjalan masuk ke dalam gua itu. Jalanan itu meskipun sangat dingin tetapi rata, dua ekor orang hutan itu berjalan cepat sekali. Berjalan kira-kira 30 tombak, tiba di bagian yang sangat dalam, jalanan itu tiba-tiba memblok ke samping. Setelah melalui jalan tikungan itu, keadaan tiba-tiba menjadi terang-benderang, kiranya di ruangan dalam gua itu terdapat banyak batu kristal atau mutiara yang tergantung sehingga mengeluarkan sinar terang bagaikan sinar pelita. Dua ekor orang hutan itu tiba-tiba berhenti, mereka berpaling mengawasi siang koan kie. Bau obatan yang sangat tajam menusuk hidung siang koan kie, sehingga menimbulkan keheranannya, suatu pertanyaan timbul dalam hatinya, mengapa dua ekor orang hutan itu mendadak berhenti? Dan dari mana bau obatan itu? Meskipun pikiran dia bekerja tetapi kakinya berhenti, ia berjalan melampaui dua ekor orang hutan itu terus menuju ke depan. Bau obatan semakin merangsang, jalanan kembali memblok ke suatu arah lain. Melalui beberapa tikungan, keadaan tempat itu nampak lebih luas, beberapa batu kristal yang besar bertumpuk bagaikan batu bata, merupakan batu dapur, di atas tumpukan batu tumpukan kristal itu ada sebuah kuali penggorengan, di bawah kuali ada kaju bakar tetapi sudah tidak ada apinya, di dalam kuali itu terdapat benda hitam bagaikan lilin, bau obata dikeluar dari benda hitam itu. Jalanan di dalam goa itu sampai di situ telah berakhir, dinding di sekitar ruangan itu bersilicin bagaikan belahan. Batu kemala, dinding itu memancarkan sinar biru sehingga keadaan di sekitar itu terang karena sinar itu. Dua ekor orang hutan itu mengikuti Siang Kuan Kieh, setelah berada di dalam kamar itu permusuhan mereka agaknya sudah lenyap satu sama lain menunjukkan perasaan duka, mereka berdiri dam sambil menyandar ke dinding. Siang Kuan Kieh mengawisi keadaan di sekitarnya, tiba-tiba ia dapat melihat di suatu sudut ada terbuka satu lubang, tertarik oleh perasaan Herania berjalan ke sudut itu. Dua ekor orang hutan itu tiba-tiba mengeluarkan suara perlahan, perlahan-lahan menghampirinya. Siang Kua Kieh berpaling dan mengawasi dua ekor orang hutan itu sejenak, ia dapat kenyataan mereka sedang mengawasi dirinya dengan sikap sangat aneh, maka ia harus berlaku sangat hati-hati untuk melanjutkan tindakannya. Ia mendorong ke bagian itu, benar saja dinding itu lalu terbuka. Ketika Siang Kuan Kieh memandang ke dalam, bukan kepalang terkejutnya, sekalipun ia seorang pemberani, tetapi juga segera mundur beberapa langkah, dalam keadaan gugup, tangannya menekan dinding itu lagi, dan pintu itu mendadak tertutup lagi. Ternyata pintu batu itu adalah sebuah pintu hidup yang dapat didorong dari kedua pihak, sewaktu Siang Kuan Kieh mundur karena dalam keadaan gugup tangannya menul sehingga pintu itu tertutup kembali. Dua ekor orang hutan itu mengikuti di belakang Siang Kuan Kieh. Ketika Siang Kuan Kieh mundur, kakinya sudah menginjak kaki orang hutan berbulu kuning, sehingga menyakitkan orang hutan itu. Siang Kuan Kieh setelah menenangkan pikirannya kembali, baru dapat memikirkan apa yang dilihatnya dalam kamar itu. Kiranya dalam kamar itu terdapat dua mayat manusia, entah sudah beberapa banyak tahun berada di dalam gua ini, dan entah bagaimana dua ekor orang hutan itu bisa datang kemari. Ketika ia berpaling dan mengawasi kedua ekor orang hutan itu, ternyata dua ekor orang hutan itu sedang duduk di satu sudut, kepalanya mendekam ke tanah, meti mereka ditujukan ke lubang pintu. Siang Kuan Kieh tiba-tiba mendapat suatu pikiran, apakah mungkin mayat dua orang dalam kamar aneh ini ada hubungannya dengan dua orang hutan ini? Setelah berpikir demikian, ia berjalan menghampiri pintu dinding itu lagi. Kali ini ia mendorong dengan perlahan-lahan. Dua mayat manusia itu, yang berambut panjang dan mengenakan pakaian berwarna merah berdiri membelakangi pintu, tiba-tiba ia nampak di belakang punggung mayat orang itu, tertancap sebuah golok mas. Sebuah tangan yang memegang gagang golok mas itu adalah tangan berbulu hitam, lengan tangannya sudah kering dan beku, orang itu ternyata seorang tinggi besar yang mengenakan pakaian berwarna biru, mukanya menghadap dinding sebelah kiri, lengan tangan kanan terulur keluar, sedang golok mas yang tergenggam oleh tangannya tepat menunjukkan gaya menikam ulu hati orang berambut panjang yang mengenakan pakaian berwarna merah itu. Yang mengherankan ialah kedua orang itu mukanya menghadap ke dinding, sehingga tidak dapat dilihat bagaimana macamnya. Sekitar kamar dinding itu, semua bagaikan satu apisan batu kemala yang mengeluarkan sinar kebiruan, semua keadaan di situ dapat dilihat dengan nyata. Warna pakaian yang dipakai oleh dua orang itu semua masih nampak seperti baru, pakaian itu agaknya yang terbuat dari bahan istimewa. Waktu Siang Kuan Kie masuk ke dalam kamar itu, dua ekor orang hutan itu juga mengikuti. Pada saat itu pikiran Siang Kuan Kie sudah tenang kembali, ia dapat memeriksa keadaan di sekitar tempat itu dengan setenang-tenangnya. Dua mayat manusia dalam keadaan berdiri itu, dagingnya sudah kering semua, nampaknya sudah mati lama sekali, tetapi sudah tidak diketahui entah berapa tahun lamanya. Mayat yang tinggi besar, tangan kiri dan kepalanya menempel dinding batu, sedang golok mas di tangan kanan menusuk belakang punggung orang yang memakai pakaian yang berwarna merah, dengan demikian seolah-olah menahan robohnya orang itu, maka dua mayat orang tersebut sekian tahun lamanya semua tidak roboh di tanah. Orang yang berpakaian warna biru tubuhnya tinggi besar, sebaliknya dengan orang yang berpakaian warna merah tubuhnya kecil langsing, dari keadaan kedua mayat itu sudah dapat diketahui bahwa mayat orang yang berpakaian merah ini adalah mayat seorang perempuan. Golok mas yang menancap di belakang punggungnya itu, memancarkan sinar gemerlapan yang menyilaukan mata. Di atas tanah batu yang putih bersih, terdapat bekas tanda darah yang sudah kering. Beberapa saat Siang Kuan Kie memeriksa keadaan renayat itu, dalam hati mulai mengerti, bahwa sepasang lelaki dan wanita ini, mungkin sama berdiam di tempat ini, entah apa sebabnya mereka saling bunuh sendiri, orang yang berpakaian biru itu agaknya terluka lebih dahulu, dan kemudian setelah perempuan itu agak lengah tiba-tiba ditikam oleh goloknya. Waktu ia memeriksa keadaan di bawah laki berpakaian biru itu, benar saja di bawah lantai terdapat tanda darah yang sudah kering, darah itu agaknya keluar dari mulutnya. Waktu ia memeriksa keadaan luka orang itu kulitnya ternyata sudah kering, mulutnya masih setengah terbuka, hingga tampak giginya, keadaan itu sangat menakutkan. Siang Kuan Kie mengukur jarak dua mayat itu untuk menafsir keadaannya di waktu mereka bertempur, dalam hati merasa aneh, sebab kalau ditinjau dari keadaan dan letak berdirinya dua mayat itu kedua orang itu di masa hidup jarak tentu mengenal satu sama lain, sedang pakaian kedua orang itu juga menunjukkan, agaknya bukan orang datang dari tempat jauh yang mencari atau membalas dendam, seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup dua andi di dalam gua yang tersembunyi ini, tidaklah mungkin kalau satu sama lain tidak ada hubungannya, maka kedua orang ini kalau bukan sepasang kekasih, tentunya sepasang saudara. Ia agaknya merasa bahwa dugaannya itu tidak keliru, sambil mendungat ke atas ia berkata kepada dirinya sendiri, dua orang ini kalau bukan merupakan sepasang kekasih, tentunya kakak beradik, tetapi mengapa saling bunuh di tempat yang sangat tersembunyi ini? Ini merupakan suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, di tempat yang jarang didatangi oleh renan usia ini, bagaimana rasa sunyinya berdiam di dalam gua ini? Matanya kembali menyusuri setiap sudut di dalam kamar itu. Kamar yang luasnya tidak lebih dari dua tombak persegi itu, dikelilingi oleh dinding batu kemala yang petih dan memancarkan sinar kebiruan, sedikit tanda dapat dilihat dengan ngata tetapi ia mencari beberapa lama, tidak terdapat tanda yang mencurigakan. Semula ia menduga pertikaian sehingga saling bunuh kedua orang itu, mungkin menemukan semacam benda yang sangat berharga, siapa tahu setelah dicarinya ke setiap pelosok ternyata tidak menemukan barang yang mencurigakan. Ketika ia menengok ke arah dua ekor orang hutan itu, ternyata dua ekor orang hutan itu masing-masing berlutut di hadapan kedua mayat itu, orang hutan berbulu kuning mas berlutut di hadapan mayat orang perempuan berpakatan merah, sedangkan orang hutan berbulu hitam berlutut di hadapan mayat orang lelaki berpakaian biru. Metu kedua orang hutan itu semua mengucurkan air meta. Kini sadarlah siang kean kia apa sebabnya dua orang hutan bermusuhan begitu hebat, kiranya masing-masing ada majikannya, karena melihat majikan mereka saling bunuh sendiri sehingga timbulah dendam permusuhan antara mereka sendiri, perbuatan dua ekor orang hutan itu memang sangat goblok tetapi kesetiaan hati terhadap majikan mereka sesungguhnya patut dipuji. Ia mengamat-amati perempuan berbaju merah itu, ternyata sudah menempel kepada dinding batu, sehingga tidak dapat dilihat dengan nyata. Selagi hendak mengulurkan tangannya merabah badan mayat perempuan itu, tiba-tiba terdengar suara bunyi orang hutan, kemudian menubruk padanja. Siang kean kia melompat ke samping. Orang hutan yang menubruknya tadi, ternyata adalah orang hutan berbulu kuning mas itu, dengan air matu bercucuran orang hutan itu menghadang di hadapan mayat perempuan itu. Jelaslah sudah bahwa perbuatannya itu hendak melarang siang kean kia menjamah badan majikannya, setelah tidak berhasil merintangnya, ia terpaksa melindungi dan menghadang di hadapannya. Siang kean kia diam-diam menganggukan kepala, dalam hatinya berpikir, orang ini entah sudah meninggal beberapa tahun lamanya, tetapi kesetiaan hati binatang ini kepada majikannya masih tetap tidak berubah, nampaknya sekalipun hanya binatang saja tetapi kesetiaannya lebih tebal daripada manusia. Kini ia mengarahkan perhatiannya kepada mayat laki yang berpakaian biru itu. Orang hutan berbulu hitam itu, Begitu melihat perhatian siang kean kia ditujukan kepada mayat orang laki itu, telah mengira akan berlaku tidak baik terhadap majikannya, maka ia segera bangkit dan renang halang di hadapan mayat laki itu. Dalam hati siang kean kia diam-diam berpikir, Jikalau tidak diperiksa dengan teliti keadaan kedua mayat ini susah untuk mengetahui asal-usulnya kedua orang ini, tetapi hendak melakukan pemeriksaan itu lebih dulu harus menundukkan dua orang hutan ini. Jika mengandalkan kepandaianku, untuk menundukkan dua binatang ini, sekalipun tidak susah, tetapi mereka begitu setia terhadap majikan masing-masing Jikalau mereka timbul salah paham dan mengira aku hendak mengambil barang dari badan mereka, mereka pasti akan menghalangi terus susahannya, hal ini sesungguhnya sangat berabeh. Lama ia memikirkan suatu care untuk menghadapi dua binatang itu sehingga terpaksa diam berdiri saja. Dua binatang itu masing-masing menjaga dan melindungi majikannya, matanya mengawasi siang kean kia tanpa berkedip, mulutnya sebentar mengeluarkan geraman perlahan-lahan. Lama dalam keadaan demikian, orang hutan berbulu kuning mas itu sekonyong melompat menubruk orang hutan berbulu hitam, sehingga dua binatang itu mulai bergumulan lagi. Siang kean kia berpikir hendak memisah lagi, tetapi ia berpikir lain, karena air dalam kolam itu dapat menyembuhkan luka, sekalipun dua binatang itu terluka parah, asal mencebur ke dalam air segera sembuh kembali, maka ia membiarkan dua binatang itu bergumulan terus, bahkan memancing mereka keluar dari kamar, supaya ia mendapat kesempatan untuk memeriksa keadaan kedua mayat itu. Kedua orang hutan itu meskipun cerdik, tetapi biar bagaimana tidak secerdik manusia, mereka sedang bertarung sengit, sudah tentu tidak dapat memikirkan soal lainnya. Siang kean kia menggunakan kesempatan balik lagi ke dalam kamar, ia tutup pintunya kemudian menghormat terhadap dua mayat itu, sedang mulutnya mendoa, Boampoe Siang kean kia ingin memindahkan jenazah kedua Lociampoe untuk mengetahui riwayat dan asal usul Lociampoe berdua. Selesai mendoa, dengan tindakan sangat hati-hati ia memindahkan mayat laki berbaju biru itu. Dua mayat itu meski tidak rusak karena hawa dingin dalam gua itu, tetapi karena sudah terlalu lama meninggal, kulit dan daging sekujur tubuhnya sudah menjadi kering, maka begitu dipindah, dengan sendirinya tidak dapat berdiri lagi seperti semula, golok mas di tangannya terjatuh di tanah. Mayat perempuan itu karena tertunjang oleh golok mas itu, sehingga masih dalam keadaan berdiri, tetapi ini setelah golok mas jatuh, kekuatannya menunjang telah lenyap, dengan sendirinya mayatnya juga jatuh. Tetapi Siang kean kia bertindak gesit, dengan tangan kiri ia menunjang mayat lelaki itu sedang tangan kanan dengan cepat menyanggap mayat perempuan itu supaya jangan jatuh. Kedua mayat itu diletakkan di tanah. Keadaan dua mayat, ternyata sudah sukar dikenalnya, hanya alis dan rambutnya yang utuh. Siang kean kia meraba pakaian dua mayat itu, bukan saja masih belum hancur bahkan masih tetap seperti keadaan baru, hal ini sangat mengherankan Siang kean kia. Karena dalam kamar itu kecuali dua mayat manusia, hanya terdapat sebilah golok mas, kalau ingin mengetahui riwayat kedua mayat itu, mau tidak mau harus memeriksa kedua mayat itu. Ia memungut golok mas yang jatuh di tanah dan diperiksanya dengan seksama. Golok mas itu panjang kira-kira hampir dua kaki sinarnya gemerlapan, gagangnya juga terbuat dari mas. Golok itu lebar dan tebal, tetapi bagian ujungnya tajam sekali. Siang kean kia memeriksa beberapa lama masih tidak dapat menemukan tanda apa-apa, ia letakkan golok di samping, ia mengawasi mayat lelaki. Lelaki itu di masa hidup Nja pasti berperawakan tegap dan tinggi besar, sekalipun kulit dan kakinya sudah kering, tetapi dari tulangnya dapat dibuktikan jauh lebih tinggi dan besar dari Siang kean kia sendiri. Siang kean kia menggulur tangannya perlahan-lahan membuka pakaian, di bagian pinggangnya ada terdapat kulit bersisik hitam, agaknya digunakan sebagai tempat golok mas itu. Kecuali itu, tidak terdapat apa-apa lagi. Bap 14. Kulit tempat golok itu melekat rat di pinggang mayat lelaki itu, kecuali dipotong dengan pisau tajam harus ditarik. Secara paksa, tetapi dengan demikian tentu akan merusak tulang mayat itu. Ia memeriksa sejenak, perlahan-lahan meletakkan mayat itu di tanah lagi, ia jongkok di dekat mayat perempuan, selagi hendak membukakan baju bagian atasnya, tiba-tiba berpikir, meskipun hanya satu rangka mayat saja, tetapi biar bagaimana antara laki dan perempuan ada perbedaannya bagaimana aku boleh membuka pakaiannya. Tetapi apabila ia melepaskan niatnya, tidak akan melakukan penyelidikan, hatinya merasa penasaran sehingga sesaat lamanya hatinya bimbang. Di dalam kamar ia dengar suara cecuitan dari dua ekor orang hutan itu yang agaknya sedang bertarung sengit sekali. Beberapa saat lamanya siang kuan kiai berdiam, ia tetah mengambil keputusan tidak akan memeriksa mayat perempuan itu, selagi hendak meninggalkan mayat itu, matanya telah dapat melihat badan mayat perempuan itu ada sebuah bungkusan yang menonjol tinggi pada badannya. Penemuan ini sangat merarik perhatian siang kuan kiai, meski ia tadi sudah berkeputusan tidak akan memeriksa mayat perempuan itu, tetapi perasaan ingin tahu menggoda pikirannya, sehingga hatinya menjadi bimbang lagi. Lama ia berputar dengan pikiran sendiri, beberapa kali hendak merabah badan mayat perempuan itu tapi setiap menyentuh badan mayat itu, ia menarik kembali tangannya. Akhirnya ia mendapat satu pikiran, ia hendak mengambil bungkusan di badan mayat itu sambil melengoskan kepala, setelah diperiksanya akan dikembalikan lagi. Ia segera melakukan perbuatannya itu dan berhasil mengambil bungkusan yang ternyata merupakan satu kantong yang terbuat dari benang sutramas. Kantong itu tidak cukup satu kaki lebarnya, di dalamnya terisi barang yang menonjol, entah barang apa. Ia membulak-balik kantong itu tetapi tidak terdapat di mana letak alat untuk membukanya, ia merasa heran, karena kantong yang tak ada bagian mulutnya, dengan cara bagaimana memasukkan barang ke dalamnya. Ia hanya dapat meraba dari luar, benda dalam kantong itu ada yang keras dan juga ada yang lunak, benda itu agaknya tak sedikit jumlahnya. Ia membuat main kantong yang sangat menarik itu, tetapi ia tidak berdaya untuk membukanya, karena bentuk kantong yang sangat indah itu ia sangat sayang merusaknya. Akhirnya ia hendak membuat sedikit lubang pada kantong itu, ia coba mengorek dengan jari tangannya, tetapi kantong itu kuat sekali, ia tidak berhasil melubanginya. Ia mencoba beberapa kali, tetapi usahanya itu selalu gagal, kantong itu sedikit pun tak terdapat tanda rusak ataupun cacat. Sebagai seorang jujur, sekalipun hatinya merasa tertarik oleh benda itu, tetapi ia tak tega hati merusak barang yang indah itu, maka akhirnya ia hanya bisa menghela nafas mengawasi kantong itu, kemudian meletakkan lagi ke samping mayat perempuan itu. Warna mas kantong kecil itu ternyata serupa benar dengan warna pakaian yang dipakai oleh mayat perempuan itu. Pikiran lain terlintas dalam pikiran Syangkoan Kie, ia agak heran bahan pakaian yang demikian ulet, bagaimana dapat ditembusi oleh golok mas itu? Tertarik oleh pikiran itu, ia lalu memungut lagi golok mas yang terletak di tanah itu. Kini ia memeriksanya dengan seksama, di bagian gagang golok itu ternyata terdapat ukiran huruf kecil yang berbunyi, golok mas ini dapat menembusi apapun juga. Huruf itu sedemikian kecil kalau tidak hati-hati tidak mudah dilihatnya. Kini Syangkoan Kie mencoba golok mas itu, ia tekan bagian ujungnya ke atas batu yang keras, ternyata sedemikian mudah ujung golok itu masuk ke dalam batu yang keras, bagaikan memotong tau. Syangkoan Kie terkejut ia sungguh tidak menduga bahwa golok mas itu mempunyai ketajaman demikian rupa. Syangkoan Kie ingin menggunakan golok mas itu untuk membuka kantong mas, tetapi selagi hendak menusukan ujung golok ke atas kantong mas, tiba-tiba ditariknya kembali, ia letakkan golok itu ke tanah. Dalam hatinya berpikir kalau aku membuka kantong mas ini bukankah itu berarti sudah mencuri liat barang simpanan orang lain, perempuan ini meski sudah lama meninggal, tetapi barang ini tetap menjadi kepunyaannya. Ia membatalkan niatnya untuk memeriksa benda dalam kantong itu dan meletakkan kembali di samping mayat perempuan itu. Matanya kini diarahkan kembali kepada golok mas, hatinya merasa bimbang, ia tahu bahwa golok mas itu adalah satu golok pusaka, senjata demikian tajam, sesungguhnya mempunyai daya penarik sangat besar bagi orang rimba persilatan. Ia merasa suka dengan golok itu tetapi kalau diambil begitu saja, itu berarti suatu perbuatan mencuri, apalagi kalau mengambil goloknya sudah tentu berikut tempatnya, dan kalau mengambil tempat golok itu mungkin akan merusak tubuh mayat satu aki itu. Lama berpikir ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Sementara itu di lain kamar sudah tidak terdengar lagi suara orang hutan yang sedang bertarung sengit itu. Siang K'an K'ye meletakkan golok mas di samping mayat laki itu, ia mendorong pintu kamar, segera dapat melihat dua binatang itu sudah rebah di tepi kolam, keduanya penuh darah, agaknya sudah pingsan. Siang K'an K'ye menghela nafas menyaksikan keadaan kedua binatang itu, ia berjongkok merabah hidung kedua binatang itu ternyata masih bisa bernafas. Ia berpikir sejenak, kemudian mendukung diri orang hutan berbulu hitam dan diceburkan ke dalam kolam. Orang hutan berbulu hitam itu begitu berada dalam kolam segera sadar lagi, ia bermandian dengan air kolam yang dingin untuk membersihkan darahnya, kemudian merayap naik lagi setelah mengawasi Siang K'an K'ye sejenak, lalu lari keluar. Setelah orang hutan hitam itu berlalu, Siang K'an K'ye lalu mengangkat tubuh orang hutan berbulu kuning mas dan dilemparkan ke dalam air kolam, tidak lama kemudian binatang itu sudah sadar, setelah membersihkan darah di badannya, lalu merayap naik, dan setelah mengawasi Siang K'an K'ye juga berjalan keluar. Siang K'an K'ye mengikuti di belakang orang hutan yang berbulu kuning mas itu, berada di luar gua. Ia telah mengambil keputusan, apabila kedua binatang itu bertarung lagi, ia terpaksa menggunakan kepandainya untuk menundukkan mereka. Pada saat itu keadaan di luar masih tertutup oleh kabut putih yang tebal, tetapi orang hutan berbulu kuning mas itu agaknya sudah hafal sekali keadaan tempat itu, ia berjalan melalui sungai dan menerobos di antara kabut, sedangkan Siang K'an K'ye terus mengikuti di belakang dirinya dan keluar dari tempat yang bentuknya mirip dengan waskom itu. Keluar dari tempat tersebut, tampak tiga ekor orang hutan kecil sedang menantikan, begitu melihat orang hutan berbulu mas itu keluar bersama Siang K'an K'ye, mereka melompat ke girangan menyambut kedatangannya. Setelah orang hutan berbulu kuning mas itu berlalu dengan tiga ekor orang hutan kecil, ia baru balik kembali ke rumah panggung di atas pohon itu. Perempuan setengah tua itu nampaknya sudah lama menantikannya, ia juga sudah sedia hidangan daging rusa, begitu melihat Siang K'an K'ye kembali, ia merasa girang, katanya sambil tertawa, luka Siang K'ong sudah sembuh, entah kapan akan berangkat, aku sudah bicara dengan Hau Jiye, ia suka sekali ikut Siang K'ong pergi. Aku akan segera berangkat, tetapi ada suatu hal yang masih menjadi pikiranku, harap nyonya suka memberi bantuan, jawab Siang K'an K'ye sambil menikmati makanannya. Perempuan setengah tua itu nampaknya sangat heran, ia berkata, Siang K'ong ada urusan apa, katakan saja terus terang, kalau aku dapat melakukan, aku pasti akan melakukan dengan sepenuh tenaga, tidak nanti akan mengecewakan Siang K'ong. Aku hanya minta supaya nyonya mengendalikan suamimu, jangan membiarkannya bertarung dengan orang hutan berbulu kuning mas itu. Perempuan setengah tua itu nampaknya berpikir keras, sekonyong air matanya mengalir keluar, ia lalu berkata, Siang K'ong boleh berlalu dengan hati lega, aku nanti akan berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi keinginan Siang K'ong ini. Siang K'an K'ye yang mendengar ucapan nyonya itu, agaknya mendapat firasat bahwa nyonya itu semula ingin mengakhiri penghidupannya setelah anaknya pergi, tetapi, karena permintaan Siang K'an K'ye itu, ia terpaksa menjaga suaminya. Tetapi Siang K'an K'ye tidak menyatakan apa-apa ia berkata dengan sungguh-sungguh, urusan ini ku serahkan kepada nyonya, nanti setelah aku berlalu dari tempat ini, mungkin masih akan tinggal beberapa waktu di dekat sini, apabila ada kesempatan, aku nanti akan balik bersama Hau Jiye, untuk menengok nyonya. Aku sebagai perempuan yang bersuami binatang, sebetulnya tidak ingin berjumpa dengan orang luar lagi. Siang K'ong tidak datang menengok tidak halangan bagiku, andai kata kau mau datang juga harus datang seorang diri saja. Aku akan ingat pesannya ini, dan sekarang aku kira tinggal waktunya aku minta diri. Nanti aku panggil Hau Jiye biarnya yang bertindak sebagai penunjuk jalan. Siang K'an K'ai sebetulnya ingin pulang dulu ke kuil tua, untuk menjumpai orang tua peniup seruling itu, setelah itu baru boleh kembali mengajak Wan Hau pergi bersama, tetapi setelah mendengar ucapan nyonya itu, ia merasa tidak enak untuk menolak, maka ia berkata, entah di mana saudara Wan berada sekarang? Ia tadi masih berada di sini, sekarang entah ke mana perginya, mungkin di dekat ini saja sebentar aku coba panggil. Nyonya itu-itu berjalan keluar memanggil anaknya. Sebentar kemudian terdengar suara jawaban Wan Hau, yang dengan cepatnya lari mendatanginya. Wan Hau bergerak sangat lincah, dengan cepat sekali ia melayang melalui dahan pohon, kemudian melompat masuk ke dalam rumahnya, sementara di tangannya membawa banyak daun pohon. Siang Kuan Kie yang menyaksikan itu tertawa geli entah dari mana Wan Hau mendapatkan daun itu, ia sudah merangkaikan satu sama lain dengan rotan diikatkan kepada pinggangnya untuk menutupi badannya. Nyonya itu ketika menyaksikan dandanan Wan Hau, lalu berkata kepada Siang Kuan Kie, di tempat pegunungan seperti ini, susah didapatkan bahan tenun dan jarum, sehingga tidak dapat membuat pakaian untuknya. Itu tidak menjadi soal, biar bagai narat tempat ini toh tidak pernah didatangi manusia, dengan barang apa saja, untuk menutupi badannya, bukan serupa saja. Walaupun demikian tetapi sejak dilahirkan Hau Jlie Blurn pernah memakai pakaian, hari ini mendadak timbul perkiran demikian, sehingga keadaannya mirip dengan manusia purbakala. Inilah kecerdikannya saudara Wan, dengan tiba-tiba ia dapat pikiran menggunakan daun pohon untuk menutupi badannya. Wan Hau yang berpakaian daun pohon, sengaja menggoyangkan badannya beberapa kali agaknya merasa senang dengan pujian Siang Kuan Kie, ia memandang pemuda itu sebentar kemudian memandang kepada ibunya. Seng ibu dengan air matu berlinang dan suara terisak-isak berkara, Siang Kong boleh membawa Hau Jie pergi, jangan ingat kembali menengok aku, hati Hau Jie mendapat pertolongan Siang Kong, supaya ia berkenalan dengan dunia luar juga merupakan peruntungannya. Budi Siang Kong ini, dalam hidupku ini mungkin tidak bisa membalas. Siang Kuan Kie adalah seorang gagah, ia sebetulnya paling takut melihat orang nangis, tetapi pada saat itu menyaksikan. Sikap sungguh-sungguh dan luhur yang ditujukan oleh nyonya itu, juga merasa sangat terharu. Setelah berdiam beberapa lama, ia memberi hormat dan berkata kepada nyonya itu, harap nyonya menjaga diri baik-baik aku sekarang hendak berangkat. Perempuan itu mengusap air matanya yang mengalir keluar dan berkata kepada anaknya, Hau Jie. Kau boleh ikut pergi bersama Siang Kong ini, untuk selanjutnya dalam segala hal kau harus dengar Siang Kong. Wan Hau cecuitan entah apa yang dikatakan, kemudian menarik baju Siang Kuan Kie, lalu melompat turun dari rumahnya. Siang Kuan Kie melambaikan tangan kepada nyonya itu berjalan mengikuti Wan Hau. Keluar dari mulut lembah yang tertutup oleh kabut tebal, dan melalui sebuah bukit ia berjalan menyusuri jalan bukit, tibalah di satu tebing yang nenonjol, di bawah tebing itu adalah sebuah jalanan air terapit oleh lamping gunung. Jalanan air itu terdapat banyak tanaman bunga dan rumput, meskipun tempat itu sangat berbahaya, tetapi masih ada tempat yang digunakan untuk tancap kaki, bagai seorang yang berkepandaian tinggi untuk naik ke tempat tersebut bukanlah soal susah. Tetapi jalanan itu berliku menanjak ke atas entah berapa panjang dan berapa jauhnya, Wan Hau yang berjalan di muka, menggunakan kaki dan tangannya, sedingkan ia terus mengikuti di belakangnya. Berjalan kira-kira satu jam, baru mencapai puncak gunung. Siang Kuan Kie memeriksa keadaan di sekitarnya, ia mencoba mencari arah yang harus dituju, lalu bersama Wan Hau berjalan turun, sepanjang jalan ia meninggalkan tanda. Supaya di kemudian hari apabila mendapat kesempatan datang lagi, dapat mengenali jalannya. Turun dari atas puncak gunung yang tinggi itu, ia harus mendaki gunung yang lain lagi. Kala itu matahari sudah condong ke barat, dari jauh sudah tampak bangunan kuil tua itu. Siang Kuan Kie menarik napas panjang, ia berpaling dan mengawasi Wan Hau, sementara dalam hatinya berpikir, adat orang tua peniup seruling itu sangat aneh. Sebelum aku menjelaskan kepadanya, kalau aku membawa Wan Hau menjumpai dirinya, apakah ia mau mengerti, andai kata ia tidak senang, ini benar-benar sangat berabe. Oleh karenanya, maka hatinya mulai bimbang. Lama ia berdiri bingung memikirkan soal itu. Wan Hau yang menyaksikan Siang Kuan Kie berhenti dan tidak berjalan lagi, dianggapnya sedang menikmati pemandangan di waktu senja, dengan tidak berkata apa-apa ia berdiri di belakang Siang Kuan Kie, kedua matanya dibuka lebar memandang keadaan di sekitar bawah kakinya. Sejak dilahirkan, kebanyakan ia bergaul dengan orang hutan atau binatang lain, satunya manusia yang bergaul dengannya, adalah ibunya sendiri yang telah melahirkan dirinya, sebagai makhluk berayah orang hutan dan beribu manusia, membuat dirinya mempunyai darah campuran dua makhluk yang berlainan jenisnya, ia mempunyai sifat keras galak bagaikan ayahnya, tetapi juga mempunyai sifat baik dan cerdas bagaikan ibunya. Siang Kuan Kie merupakan orang kedua yang menjadi kawan dalam hidupnya, di waktu hendak pergi, ibunya telah pesan wanti, supaya ia mendengarkan kata Siang Kuan Kie, dalam segala hal ia harus belajar perbuatan Siang Kuan Kie, perkataan ibunya itu berkesan dalam sekali dalam hati sanubarinya, maka sewaktu melihat Siang Kuan Kie berhentinya, juga turut berhenti sambil meniru sikap Siang Kuan Kie yang menikmati pemandangan alam di sekitar tempat itu. Siang Kuan Kie yang sangat cerdik, setelah berpikir lama ia segera mengerti, pikirnya, ya, aku pasti ingin belajar kepandainya, meskipun aku belum pernah memikirkan hal itu tetapi tanpa aku sadari, aku sudah timbul pikiran untuk mempelajari kepandain orang tua itu, oleh karena pikiran itu hingga aku timbul merasa takut dan homat kepada dirinya. Berpikir demikian, ia tertawa geli sendiri, pikirnya lagi, nampaknya memang benar bahwa dalam hati manusia tidak boleh timbul pikiran serakah atau tamak, apabila timbul pikiran tamak dengan sendirinya merasa takut perbuatan yang diketahui atau timbul rasa hormat terhadap seorang, aku sudah menerima baik permintaannya itu hendak membimbing wanhao sebaik-baiknya, andai kata orang tua peniup seruling itu ia tidak menginginkan wanhao tinggal bersama-sama, aku harus segera meninggalkan kuil itu, sementara hutang budiku kepadanya, aku akan berusaha untuk membalas budi itu. Karena hatinya sudah mengambil keputusan, maka ia merasa lega dengan tindakan lebar ia berjalan menuju ke kuil tua itu. Wanhao yang sudah menantikan beberapa saat lamanya ketika melihat siang kean kia berjalan, ia segera mengikuti. Kuil tua itu terpisah hanya sejarak 4 atau 5 pal saja, maka sebentar saja siang kean kia sudah tiba di kuil tua itu. Siang kean kia yang sudah mengenal baik keadaan kuil tua itu segera melompat ke atas genteng langsung menuju ke loteng kediaman orang tua peniup seruling itu. Wanhao meskipun belum pernah melatih ilmu meringankan tubuh, tetapi bakat pembawaan dari alam. Apalagi sejak kecil berlarian dan naik turun di atas gunung dan di dalam jurang maka kepandainya meringankan tubuh tidak kalah dengan siang kean kia, ia tetap mengikuti di belakang siang kean kia, dengan mudah dan enaknya mencapai ke loteng itu. Dekat tempat loteng kediaman orang tua itu siang kean kia menghentikan kakinya, ia berpaling dan berkata kepada Wanhao, kau di sini tunggu aku sebentar, aku akan menjumpai seorang lociampue lebih dahulu nanti aku panggil kau lagi. Wanhao yang mendengar itu nampak tercengang dan berdiri bingung. Siang kean kia baru ingat bahwa Wanhao belum dapat memahami ucapan manusia seluruhnya, ia buru-buru menggunakan tangannya untuk menerangkan maksudnya, Wanhao yang memperhatikan gerak tangan itu, lalu tertawa dan berjongkok. Siang kean kia berkata lagi dengan suara perlahan, kau di sini saja menunggu aku. Kali ini Wanhao agaknya sudah mengerti, ia segera menganggukan kepalanya dan menyahut, aku sudah tahu. Siang kean kia tersenyum, ia melompat melesat ke loteng kediaman orang tua itu. Tetapi daun jendela loteng itu ternyata tertutup rapat, keadaan di dalam sunyi senyap, Siang kean kia yang menyaksikan kesunyian itu terperanjat. Tiba-tiba ia teringat bahwa dalam waktu satu hari itu, ia tidak pernah mendengar suara seruling orang tua aneh itu. Dengan hati-hati ia menghampiri jendela, dengan perlahan mengetuk dan berkata, apakah lociam poe sedang beristirahat? Boampoe Siang kean kia datang untuk mengucapkan terima kasih atas budi pertolonganmu. Ia menunggu beberapa saat lamanya, dalam loteng itu masih sunyi tidak terdengar jawaban. Keadaan di luar dugaan ini, sangat mengejutkan hati Siang kean kia, ia berdiri bingung tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dalam otaknya tiba-tiba terbayang pemandangan yang sangat menakutkan, perbuatan ganas orang yang berbaju hijau itu terbayang kembali sehingga dalam hatinya berpikir, apakah orang berbaju hijau itu balik kembali mencelakakan diri orang tua ini. Tetapi kemudian ia berpikir pula, andai kata orang berbaju hijau itu balik kembali dan membunuh orang tua itu, tidak mungkin ia menutup rapat semua daun jendela loteng ini. Ia lalu menganggap bahwa orang tua itu mungkin sedang bersemedi sehingga tidak menjawab perkataannya. Ia menunggu lagi sekian lama, kemudian mengetuk jendela sampai tiga kali, tetapi di dalam tetap sunyi tidak mendapat jawaban apa-apa. Siang kean kia tidak sabar lagi, ia membuat lubang kecil dengan tangannya pada jendela itu lalu mengincer ke dalam. Orang tua itu ternyata rebah tertelentang di lantai, tangannya memegang rat serulinya itu. Bukan kepalang terkerjutnya Siang kean kia menyaksikan pemandangan itu, ia dobrak daun jendela dan melompat masuk ke dalam, ia berjongkok di dekat orang tua itu untuk memeriksa pernapasannya. Orang tua itu napasnya lemah sekali, agaknya seperti tidurnya nyak, tetapi juga seperti terluka parah, ia lalu meletakkan jari tangannya ke bagian jalan darah dan kia hiat di badan orang tua itu. Tiba-tiba ia merasakan tempat jalan darah itu keras bagaikan besi, sehingga diam-diam merasa heran, pikirnya, bagaimana dengan orang tua ini tidak seperti tidur juga tidak seperti orang terluka. Beberapa saat ia merasa bersangsi, kemudian mengulur tangannya memegang pergelangan tangan orang tua itu, ia merasakan tangan orang tua itu dingin sekali tetapi keras, bagaikan sepotong besi. Kejadian serupa ini adalah kejadian aneh yang ia belum pernah dialaminya. Kalau dilihat napasnya yang masih belum putus, tidak mungkin orang tua itu meninggal dunia, tetapi kalau mau dikatakan luka parah, bagaimana badannya keras dan dingin? Maka untuk sesaat lamanya ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Tiba-tiba ia mendengar suara Wan Hao yang agaknya sudah tidak sabar menunggu demikian lama. Xiang Koan Kieh meletakkan tangan orang tua itu, berjalan menuju ke pintu jendela lalu melambaikan tangannya memanggil Wan Hao. Wan Hao masih tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Ketika mendengar suara panggilan Xiang Koan Kieh, ia lalu lompat masuk ke dalam loteng. Ia mengawasi orang tua yang rebah tertelentang, kemudian mengawasi Xiang Koan Kieh. Sikapnya menunjukkan heranan kemudian dengan bahasanya yang kaku tetapi masih dapat didengar. Ia bertanya, Apakah orang ini sudah mati? Dia telah tidur, kita jangan ganggu, duduk di sini menunggu sebentar. Jawab Xiang Koan Kieh sambil menggoyangkan kepala. Kemudian duduk di samping orang tua itu. Wan Hao ingat pesan ibunya, ia harus belajar setiap gerakan Xiang Koan. Maka ketika menyaksikan sikap Xiang Koan Kieh, ia juga meniru sikap itu duduk di lantai dekat orang tua itu. Lama Xiang Koan Kieh menunggu tetapi ia sedikit pun tidak bergerak. Matahari sudah selam ke barat, hari mulai gelap. Xiang Koan Kieh menghela nafas perlahan, ia coba merebahkan kepalanya di dada orang tua itu, ternyata jantungnya masih berdenyu tetapi semakin lama semakin lemah, nafasnya juga hampir putus, menyaksikan keadaan demikian terkejutlah ia, diam-diam lalu berpikir, nampaknya ia benar-benar terluka, kalau aku menunggu terus secara demikian, ini bukan suatu care yang baik. Meskipun aku tahu tidak dapat menolong jiwanya, tetapi juga tidak dapat membiarkan mati karena lukanya, setidaknya aku harus berusaha. Ia segera angkat dan mendudukan orang tua itu, tangannya dengan perlahan menotok jalan darah Beng Bun Hiat di belakang punggungnya. Tetapi jarinya dirasakan seperti menotok besi keras, semua jalan darah orang tua itu agaknya sudah tertutup rapat semuanya, sehingga orang tidak mudah mencari letaknya. Tiba-tiba sebilah pedang pendek terjatuh di lantai, tetapi tangan orang tua itu masih memegang rat serulingnya. Xiang Kuan Kieh meletakkan lagi orang tua itu di atas lantai, ia mengambil pedang pendek itu dan mengeluar kau dari kerangkatnya, ia merasakan hawa dingin menghembus keluar dari pedang itu, sinar kegelapan hampir menerangi keadaan kamar yang gelap itu. Xiang Kuan Kieh diam-diam memuji pedang yang bagus sekali. Ia memeriksa pedang itu, bentuk pedang itu ternyata cuma kira-kira satu kaki panjangnya walaupun pedang itu pendek, tetapi sinarnya gemerlapan. Xiang Kuan Kieh walaupun merasa senang dengan pedang itu, tetapi setelah memeriksa sejenak, ia memasukkan kembali ke dalam sarungnya, ia meletakkan pedang itu di samping kepala si orang tua, ia memeriksa lagi pernapasan orang tua itu ternyata semakin lemah, bahkan sebentar terputus. Ia menarik napas, dengan tanpa dirasa dua tetes air mata mengalir keluar, dengan sikapnya yang menghormat sekali ia menunduk kepada orang tua itu seraya berkata, Budi Lociampoei besar sekali, Boampoei masih belum bisa membalas, tetapi kini sakit Lociampoei begini keras, Boampoei sangat menyesal tidak merempunyai cukup tenaga untuk memerpertolongan. Berkata pada akhirnya kedua pipinya sudah basah dengan air mata. Lama dalam keadaan kesedihan, Siang Kuan Kiai baru teringat kepada Wan Hao, maka lalu berpaling dan berkata kepadanya, Saudarawan mari kita mencari tempat untuk mengubur orang tua ini. Meskipun Wan Hao tidak mengerti seluruhnya apa yang dikatakan oleh Siang Kuan Kiai tetapi melihat Siang Kuan Kiai berdiri, ia juga turut berdiri kemudian mengikuti di belakangnya dan melompat keluar dari jendela. Di pekarangan kuil yang sunyi sepi, Siang Kuan Kiai mencari tempat yang dianggap baik, ia bersama Wan Hao mulai membersihkan rumputnya dan menggali tanahnya. Wan Hao ternyata pandai sekali dalam hal menggali tanah, dengan kuku jarinya yang tajam dan keras bagaikan baja serta gerakannya yang gesit, sebentar saja sudah berhasil membuat lubang yang cukup dalam. Selesai membuat lubang, Siang Kuan Kiai balik lagi ke atas loteng. Ia memeriksa napas orang tua itu, ternyata semakin lemah, tangan dan tubuhnya mulai dingin dan kaku. Siang Kuan Kiai sangat pilu, air matanya mengalir lagi tetapi napas orang tua itu sekalipun lemah tetapi masih belum putus. Siang Kuan Kiai dan Wan Hao duduk di samping menantikan dengan tenang, mereka siap, apabila orang tua itu sudah meninggal dunia, segera akan dikuburkan. Tetapi menunggu sampai semalaman suntuk napas orang tua itu masih tetap dalam keadaan yang sama. Langit di sebelah timur sudah mulai nampak terang, ini berarti bahwa malam sudah akan berganti siang. Metu Siang Kuan Kiai nampak merah dan bendul, selama semalam suntuk itu, meskipun ia tidak menangis keras, tetapi air matanya terus mengalir keluar tak hentinya. Tatkala hari mulai terang napas orang tua itu sudah berhenti. Pedang mas memancarkan sinarnya yang gemerlapan. Siang Kuan Kiai sambil mengambil sarung pedang itu dimasukkan ke dalam badan orang tua itu, kemudian ia mengangkat jenasahnya, hendak dikubur dalam lubang yang sudah dibuatnya, siapa tahu tubuh itu baru saja diangkatnya, empat butir mutiara sebesar buah langkeng, jatuh berhamburan di tanah, mutiara itu mengeluarkan sinarnya yang indah, setiap butir merupakan benda yang jarang terdapat di dalam dunia, bisa diduga betapa besar harganya barang itu. Wan Hao segera memungutnya dan diberikan kepada Siang Kuan Kiai. Ia sejak dilahirkan belum pernah menyaksikan mutiara, tidak tahu bahwa barang itu adalah barang yang sangat berharga, dianggapnya barang bandar itu seperti batu biasa yang banyak terdapat di tempatnya, maka sedikit pun tak merasa tertarik. Sebaliknya dengan Siang Kuan Kiai, ia adalah seorang yang mengenali barang berharga, ia sendiri segera dapat mengetahui bahwa butir mutiara itu semua merupakan barang berharga yang susah dicari dalam dunia, dalam hatinya berpikir, orang tua ini juga sangat aneh, dengan membawa barang mutiara ini, tetapi mengapa harus menyiksa diri dalam kuil tua yang sepi sunyi ini, andai kata hendak melatih kepandainya, di mana saja toh serupa saja, perlu apa harus memilih tempat ini? Sementara itu empat butir mutiara itu sudah dimasukkan kembali ke dalam saku siorang tua, kemudian berkata dengan suara perlahan, Lociampoe, harap memaafkan perbuatan Boampoe yang kurang sopan, di dalam kuil tua dan daerah pegunungan yang sepi ini, sebetulnya sangat sukar mencari peti, maka Boampoe terpaksa mengubur jenazah Iociampoe secara sederhana. Akeh budi Lociampoe yang begitu besar, Boampoe masih belum dapat membalasnya tidak disangka Lociampoe sudah pergi untuk selamanya, berkata sampai di situ, tiba-tiba ia teringat sesuatu lalu diletakkannya jenazah orang tua itu ke satu sudut, kemudian ia berlutut di hadapannya dan berdoa, Lociampoe di masa hidup ingin menerima aku sebagai murid, tetapi sebelum Boampoe menerangkan kepada suhu Boampoe, tidak berani mengangkat suhu lagi, sekarang meskipun Lociampoe sudah meninggal, tetapi Boampoe tetap sebagai muridmu, untuk memenuhi keinginan Lociampoe di masa masih hidup. Ia menarik napas panjang, sebelum ia bangkit, ia mengucapkan perkataan, suhu. Orang tua itu tiba-tiba membuka lebar matanya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, bocah. Ucapan yang sudah keluar dari mulut, tidak boleh ditarik kembali. Siang Kuan Kie terperanjat, sebentar ia merasa bingung dan terheran, lama ia baru berkata, Lo, apakah Lociampoe belum meninggal? Bagaimana kau, masih berbahasakan Lociampoe, tadi baru saja kau melakukan upacara pengangkatan suhu, bagaimana sebentar saja sudah lupa? Siang Kuan Kie diam-diam berpikir, tadi aku mengangkatnya sebagai guru, memang terbit dalam hati keinginanku sendiri, sebagai seorang laki setiap kata yang dikeluarkan seharusnya tidak boleh ditarik kembali. Oleh karenanya maka ia segera berkata, Suhu, mengapa mendadak hidup satu lagi? Kedua tangan orang tua itu menekan dinding, badannya lompat melesat ke pinggir jendela, setelah duduk lalu berkata, Apakah kau percaya bahwa orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Meskipun Boampoe tidak percaya, tetapi hari ini menyaksikan kejadian atas diri Suhu yang sudah mati tetapi bisa hidup kembali, sebetulnya tidak habis dimengerti. Jangan berkata kau tidak percaya sekalipun aku sendiri juga tidak percaya bahwa orang yang mati bisa hidup kembali, aku memang sama sekali belum pernah mati. Siang Kuan Kie terkejut, katanya, Suhu telah menutup pernapasan, sehingga napasnya terhenti, itu masih dapat dimengerti, tetapi seluruh jalan darah sekujur badannya semua tertutup, sekujur badan juga mulai kaku dan dingin, itu apa sebabnya? Dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam aku menutup semua jalan darah, kemudian dengan menggunakan ilmu, aku menutup jalan pernapasanku, dengan demikian sudah tentu tubuhku menjadi kaku dan dingin, kalau tidak begitu bagaimana aku dapat mengelabdobi matamu. Siang Kuan Kie terperanjat, katanya, kiranya kepandayan seorang yang sudah mencapai ketarap yang tinggi, banyak sekali fadahnya. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak katanya, meskipun dengan akal aku mengambil kau sebagai murid, tetapi aku juga ada ingatan hendak membunuh kau, jikalau tadi kau timbul pikiran tamak, sekarang kau sudah terkubur dalam lubang yang kau gali sendiri. Jikalau muridmu tadi benar-benar mempunyai pikiran jahat, hendak merampas pedang dan mutiara suhu, bisa saja dengan tiba-tiba muridmu menggunakan pedang pendek itu untuk menghabiskan jiwa suhu, suhu yang sedang berlagak mati mungkin agak sulit untuk menghindarkan diri dari serangan yang mendadak itu. Aku ada orang macam apa bagaimana kau dapat bokong secara mudah, asal kau timbul ingatan jahat, sudah tentu segar aku ketahui dari gerak-gerikmu, maka sebelum kau bertindak aku sudah bertindak lebih dulu menotok jalan darah kematianmu. Syangko Ankiya diam-diam berpikir, orang tua ini pernah menolong jiwaku, aku berguru kepadanya juga atas kemauanku sendiri sudah tentu tidak bisa kutarik kembali, lagi pula dengan kepandaianku sekarang ini, bagiku juga susah untuk menuntut balas sakit hati suhu, apa salahnya aku berguru kepadanya. Orang tua itu ketika menyaksikan sikap Syangko Ankiya, sekonyong memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata, Bocah, kau sedang berpikir apa? Kau harus tahu bahwa aku bukan seorang yang dapat kau permainkan, andai kata kau tidak sejujurnya mengangkat aku sebagai guru kemudian mempelajari ilmu silat kepadaku, lalu kau hendak mengkhianatiku, ini berarti aku mencari mati sendiri. Muridmu sudah berguru kepada suhu, sudah tentu menganggap suhu secabagai ganti orang tua sendiri, bagaimana boleh timbul pikiran jahat? Orang tua itu tiba-tiba melototkan matanya, dengan sinar matah, tajam menatap wajah Syangko Ankiya kemudian berkata dengan nada suara dingin, di dalam dunia kengong banyak manusia jahat dan berhati palsu bagaimana aku bisa tahu kalau perkataanmu keluar dari hati sejujurnya? Wajah Syangko Ankiya berubah, matanya mengawasi ke atas dan berkata sendiri, apabila muridmu mengandung pikiran jahat dan hati palsu, biarlah Tuhan mengutuk diriku. Wanhao yang menyaksikan dari tadi, meski tidak mengerti seluruhnya apa yang dibicarakan mereka, tetapi ia dapat melihat sikap Syangko Ankiya telah berubah, tiba-tiba ia mengeram, matanya mengawasi orang tua itu, asal orang tua itu bertindak terhadap Syangko Ankiya, ia segera menyerangnya. Orang tua itu tiba-tiba menghela nafas, kemudian berkata, aku sebetulnya sudah merasa takut karena sering tertipu oleh manusai, maka terhadap siapapun aku selalu berlaku sangat hati-hati. Ia berdiam sejenak, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata pula, kita meskipun sudah sebagai guru dengan murid, tetapi aku sudah tidak mempunyai keinginan minta kepadamu untuk melakukan pekerjaan bagiku, aku hanya ingin menurunkan kepandaianku kepadamu agar supaya ilmu kepandaianku yang ku dapat dengan susah payah ini, dapat ku turunkan kepada orang yang berbakat untuk mendapat warisan itu, ini saja sudah cukup. Muridmu sudah menjadi murid yang mewarisi kepandaianku, dengan sendirinya harus turut memikul tanggung jawab semua dendam dalam perguruan ini. Apakah ucapanmu ini terbit dari hati sanuberimu yang sejujurnya? Bagaimana murid berani permainkan suhu? Orang tua itu berpikir sejenak, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahlah sekalipun kau nanti dapat mewarisi seluruh kepandaianku, barangkali juga masih bukan tandingan orang yang menjadi musuhku. Kalau dalam satu tahun teucu tidak dapat melawan, akan melatih lagi satu tahun, sepuluh tahun masih belum sanggup melawan, akan melatih lagi sepuluh tahun, pada suatu hari pasti dapat menandingi orang itu. Jikalau seumur hidupmu, kau masih belum mampu melawan kepandainya, bukankah ini akan berarti seumur hidupmu kau sudah susah untuk balas dendam sakit hatiku? Siang Kuan Kye tercengang, ia berkata, tentang ini. Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, orang belajar ilmu silat, terutama harus berhati jujur dan bersungguh-sungguh, sedikit pun tidak boleh ada pikiran lain dalam hatinya. Siang Kuan melihat orang tua itu tiba-tiba menguraikan kuncinya orang belajar ilmu silat, buru-buru menyingkirkan semua pikiran yang timbul dalam hatinya, ia mendengarkan dengan tekun. Orang tua itu berkata pula, tiga faktor penting bagi orang yang mempelajari ilmu silat, ialah melatih kekuatan tenaga, melatih hawa pernapasan dan melatih keterampilan, kepandain ilmu silat meskipun tidak ada batasnya, tetapi semua tidak lebih daripada tiga faktor itu. Siang Kuan Kiai setelah berpikir sejenak lalu berkata, memang benar setiap kepandain dari golongan manapun, barangkali tidak luput dari tiga faktor utama ini. Akan tetapi dalam tiga faktor ini mengandung banyak segi arti dan perubahannya, kedengarannya sangat sederhana tetapi hendak menjalani tiga faktor ini dengan sempurna, bukanlah itu suatu pekerjaan yang mudah, sekalipun kau menggunakan waktu seumur hidupmu juga sulit untuk memahirkan seluruhnya, apalagi setelah melatih kekuatan tenaga, melatih hawa pernapasan dan melatih keterampilan, jikalau kita secara tersendiri akan menjadi golongan sendiri, melatih serintah akan menjadi gagal seluruhnya. Semua orang dalam rimba persilatan meskipun tahu tiga faktor ini merupakan inti sarinya pelajaran ilmu silat, tetapi semua tidak berdaya mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, maka di waktu melatih pelajarannya tidak dapat mengatur dengan sebaik-baiknya, sehingga itu berarti membuang waktu saja, sesudah agak berhasil dengan latihannya, barulah perlahan-lahan mengerti sendiri dan dengan sendirinya dapat digunakan menurut sesuka hatinya. Dengan berdasarkan tiga faktor yang terlatih baik dapat dipergunakan untuk menghadapi musuhnya, tetapi sebagian besar hanya tahu kepandainya sendiri sudah dapat kemajuan dan sudah cukup digunakan untuk menjaga diri dalam menghadapi musuhnya, tetapi masih susah untuk mengerti dengan care bagaimana menggunakan tiga faktor itu menjadi satu. Bab 15. Orang tua itu menguraikan caranya orang belajar ilmu silat, kedengarannya sangat sederhana, tetapi sebetulnya mengandung arti sangat penting, semakin dipikir ia semakin merasa bahwa penjelasan orang tua itu merupakan suatu penjelasan yang mungkin belum pernah dipahami setiap orang sehingga rasa hormatnya semakin tebal. Orang tua itu mendengar pujian siang kean kiai nampaknya sangat gembira, ia berkata sambil tertawa, jikalau dalam dunia rimba persilatan pada dewasa ini ada orang yang bisa membagi tiga faktor itu menjadi tiga bagian, dan mendapat kemajuan dengan serentak apakah mendapat hasilnya. Siang kean kiai berpikir lama baru menjawab, mungkin bisa, tetapi tiga faktor itu meskipun dibagi menjadi tiga bagian, tetapi di antara tiga faktor itu masih sulit dipisahkan hubungannya satu sama lain, sebab tenaga merupakan soal pokok, hawa pernafasan merupakan inti dan keterampilan atau kecerdasan merupakan pelaksanaannya, jikalau tiga faktor itu dijadikan satu, barulah menjadi sempurna. Orang tua itu bersenyum dan berkata, nampaknya kau punya kecerdasan yang melebihi manusia biasa, tetapi tiga faktor yang tergabung menjadi satu itu kedengarannya susah dibagi dan digunakan sendiri, namun demikian bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak yang tidak dapat dibagi, jikalau tiga faktor itu bisa menjadi suatu ilmu tersendiri dan setelah masing-masing sudah mahir demikian rupa, lalu digabung menjadi satu untuk menghadapi musuh akan lebih hebat dan ampuh, di waktu melatih kita harus mencari jalan yang sederhana, tetapi kalau kita gunakan harus dari sederhana dibikin demikian rumit supaya membingungkan musuh. Keterangan suhu ini, membuat Te'ocu segera tetsadar sedalamnya sehingga membawa faedah yang tidak sekikit. Orang tua itu membuka pintu jendela, ia dongakan kepala mengawasi angkasa, kemudian ia berkata dengan tenang, urayan ini meskipun kedengarannya sederhana dan gampang dimengerti, tetapi untuk mewujudkan itu aku sudah menggunakan waktu beberapa puluh tahun lamanya, kecuali ilmu kepandayan yang tersendiri, semua kepandayan ilmu silat di dalam dunia, barangkali tidak terlepas dari tiga faktor penting ini. Ia berdiam sejenak, tiba-tiba berpaling dan mengawasi siangkoan kie, kemudian berkata pula, kau sudah menjadi muridku, maka pekerjaan selanjutnya, harus kera dengan bagaimana aku menurunkan kepandayan ku kepadamu, betul tidak? Suhu menurunkan kepandayan kepada Te'ocu, Te'ocu seharusnya juga melakukan sedikit upacara bagi Suhu. Orang tua itu menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa, peraturan upacara ini sudah tidak usah saja. Siangkoan kia diam-diam berpikir, ia ingin menurunkan kepandayanya kepadaku, sudah tentu ingin aku menuntut balas dendam untuknya, sekarang barangkali ingin mendengar penjelasanku untuk melakukan pekerjaan itu. Karena berpikir demikian, maka ia segera berkata, apabila Te'ocu berhasil mempelajari ilmu kepandayan Suhu, sudah tentu akan menuntut. Orang tua itu menggoyangkan tangannya, mencegah Siangkoan kie melanjutkan bicaranya, kemudian berkata, aku tadi sudah kata kau tidak perlu melakukan apa-apa untukku lagi, apalagi kau juga belum tentu dapat menuntut balas dendamku ini. Ini aneh, Suhu tidak ingin aku melakukan kewajiban, mengapa hendak mengajar kepandayan kepadaku? Aku pikir seorang harus mengawani aku di dalam kuil tua yang sunyi sepi ini selama 8 tahun atau 10 tahun, sudah tentu bisa menimbulkan perasaan kesepian orang itu. Siangkoan kia diam-diam berpikir, ucapan ini memang benar, ayah bundaku masih hidup, suhuku sendiri masih belum tahu di mana sekarang berada dan bagaimana nasibnya, jikalau dalarn waktu 10 tahun aku tidak boleh meninggalkan tempat ini setindak saja, bukankah ini merupakan suatu kejadian yang menyulitkan? Maka ia lalu berkata, ayah bunda Teocu masih hidup semuanya, jikalau suhu dalam waktu 10 tahun tidak. Mengizinkan Teocu turun gunung untuk menengok ayah bunda Teocu, sekalipun pelajaran ilmu silat tinggi sekali, Teocu juga tidak dapat mempelajarinya dengan tekun hati. Ilmu silat yang akan diturunkan kepadamu, walaupun bukan kepandayan luar biasa, tetapi buat rimba persilatan dewasa ini, juga sudah terhitung suatu kepandayan yang jarang ada dalam hidupku, kecuali burung dan binatang buas, aku sudah tidak mendapat kawan lain lagi, juga belum pernah menerima seorang murid pun juga tentang kepandayanku ini, sedikit sekali yang tahu, kalau aku tidak menurunkannya kepada orang lain masih tidak apa, tetapi kalau aku akan turunkan kepada muridku, setidaknya harus dapat mewarisi 6 atau 7 bagian dari seluruh kepandayanku barulah tidak mengecewakan pengharapanku. Aku sudah hitung waktu untuk mempelajari kepandayan itu, sedikitnya harus menggunakan waktu 8 tahun, masa 8 tahun meski tidak terlalu panjang, tetapi dalam penghidupan manusia juga terhitung tidak pendek lagi. Siang Kuan Kiai setelah berpikir sebentar lalu berkata, asal suhu mengijankan Teocu tiap 2 tahun pulang ke rumah untuk menengok orang tua, sekalipun belajar 10 tahun, bagi Teocu tidak merasa keberatan apa-apa. Orang tua itu menggelengkan kepala dan berkata, kepandayan ini, semua merupakan pelajaran yang mengandung kekuatan yang amat dasyat kecuali perubahan dalam ilmu pukulan tangan kosong dengan senjata dalam setiap gerakan, untuk menghadapi masih mengandung berbagai tipu musliah tersendiri, apabila belum berhasil mempelajarinya dengan sempurna, harus berlalu bukan saja akan tersia semua pelajaran yang sudah dipelajarinya, juga hakimu sangat berbahaya karena kau akan mudah terluka. Siang Kuan Kiai diam saja, sementara dalam hatinya berpikir, mana ada kejadian semacam ini di mana ada. Kepandayan ilmu silat yang tidak dapat dipelajari, kalau kita belajar satu tahun seharusnya mendapat kemajuan satu tahun, bagaimana harus belajar berpuluh-puluh tahun baru berhasil. Selagi masih berpikir, orang tua itu lalu berpaling kepadanya, sambil menatap wajah Siang Kuan Kiai ia berkata, sekarang ada dua macam kera, kau harus pilih salah satu di antaranya, jikalau dua macam kera ini kau tidak setuju semua, maka kau tidak usah mempelajari ilmu silat ini lagi. Entah kera bagaimana, teucu ingin dengar dulu. Orang tua itu menghela nafas pelahan, kemudian berkata, kera ke satu, sudah tentu menurut kera biasa, kau harus berdiam di dalam kuil tua ini selama delapan tahun, kau tidak boleh meninggalkan tempat ini, kecuali melatih ilmu serangan tangan kosong dan senjata tajam, kau harus duduk bersemedi untuk melatih pernafasan dan berbagai ilmu kepandayan tinggi. Siang Kuan Kiai berpikir sejenak lalu berkata, ajah bundaku masih hidup semuanya, usia mereka sudah lanjut semuanya, apabila selama waktu delapan tahun, teucu tidak mendapat kesempatan untuk menengok. Orang tua itu tanpa menantikan sampai habis pembicaraan Siang Kuan Kiai, sudah memotong, kalau begitu terpaksa menggunakan kera yang kedua. Siang Kuan Kiai diam-diam merasa heran, apakah belajar ilmu silat ada jalan yang lebih cepat. Orang tua itu menampak Siang Kuan Kiai menunjukkan keheranan, lalu berkata sambil tersenyum, dalam segala hal selalu ada jalan yang ditempuh, begitu pun dengan kepandayan ilmu silat, hanya jalan yang singkat itu kebanyakan sangat berbahaya dan lebih sulit dari jalan biasa, jikalau kau ingin mempelajari ilmu kepandayan supaya lekas berhasil dengan menempuh yang tidak sewajarnya, maka kau harus menempuh jalan yang tidak sewajarnya, jaitu kau harus menempuh jalan yang paling berbahaya, bahkan masih membutuhkan tiga syarat penting, kesatu bakat, kedua guru yang pandai, dan yang ketiga tekat yang tidak takut bahaya atau kesulitan, ketiga syarat satu pun tidak boleh kurang. Suhu anggap bagaimana dengan Teocu, apakah memenuhi syarat untuk mencapai jalan singkat itu. Orang tua itu mengawasi Siang Kuan Kiai sejenak, lalu berkata sambil tertawa, tulang-tulangmu sangat luar biasa, kau mempunyai dasar baik untuk belajar ilmu silat, aku seorang tua ini, sekalipun tidak terhitung guru terbaik nomor satu, tetapi masih bolahlah termasuk golongan baik juga, hal yang lainnya, tergantung dirimu sendiri, apakah kau mempunyai tekat bulat atau sanggup menerima segala penderitaan atau tidak. Teocu yakin sanggup tahan. Jalannya darah dan urat nadi manusia semua menurut jalan biasa, jikalau orang ingin mencari jalan singkat itu berarti melanggar ketentuan alam, selama beberapa tahun ini meskipun aku juga dapat memikirkan banyak hal, tetapi aku belum pernah mencobanya, maka tindakan ini akan berhasil ataukah gagal, besar sekali hubungannya, sekali gagal, sekalipun kau tidak mati juga akan cacat seumur hidupmu, andai kata segalanya berjalan lancar, tetapi kau harus menderita kesengsaraan selama tiga bulan dari akibat mengalirnya darahmu yang berlawanan dari biasa. Siang Kuan Kie terperanjat, diam-diam batinnya berpikir, darah dalam setiap manusia, mengalirnya menurut Kero yang tertentu, kalau harus diputar balik dan mengalir berlawanan arahnya penderitaan ini pasti hebat. Orang tua itu berkata pula sambil menghela nafas panjang, menurut peraturan biasa, setiap mempelajari kepandayan ilmu silat harus menurut peraturan setarap demi setarap, supaya kekuatan tenaga dalam mendapat kemajuan setingkat demi setingkat, dengan demikian kekuatan itu akan dapat disesuaikan dengan keadaan badannya, jikalau hanya mengetahui pelajarannya, sedangkan kekuatan tenaga dalam dan gerak badannya tidak disesuaikan, maka orang itu tidak akan berhasil mengeluarkan kepandayannya. Dengan caraku yang singkat ini, waktu delapan tahun yang kau harus butuhkan untuk menyempurnakan kepandayanmu bisa diperpendek jadi tiga tahun, tetapi kau harus mengalami satu masa penderitaan karena mengalirnya darah di dalam tubuhmu yang akan berlawanan dari biasa waktu itu kira-kira tiga bulan, kau harus pikir masak sendiri, walaupun aku sebagai suhumu, tetapi aku tidak suka memaksa kau berada dalam kesulitan. Seng Kuan Kia diam-diam berpikir, orang ini dapat menyembuhkan luka tenaga dalamku dengan hanya irama serulingnya, maka tinggi kepandayannya sesungguhnya jarang ada, kalau aku sudah bertekad menjadi murid dengan sendirinya harus dapat mempelajari sebaik-baiknya, jikalau aku takut menderita selamanya akan tidak berhasil mendapatkan kepandayannya. Karena berpikir demikian maka timbulah tekadnya yang bulat untuk menerima penderitaan itu. Ia lalu berkata sambil tertawa nyaring, jangan katar nenderita hanya tiga bulan saja, sekalipun lebih lama lagi teocu yakin masih sanggup menahannya. Orang tua itu berkata dengan sikap sungguh-sungguh, dalam waktu tiga bulan kau tidak boleh melangkah keluar setindak saja dari loteng ini, sekalipun aku juga tidak boleh bergerak sembarangan, barang untuk keperluan makan dan minum, harus sedia cukup, kau boleh mencari dulu barang makanan yang bisa tahan lama, boleh kau taruh di loteng ini untuk keperluan makanmu. Siang Kuan Kiai berpaling kepada Wan Hau kemudian ia berkata, apakah selama tiga bulan ini, saudara Wan ini boleh berdiam di sini mengawasi kita? Orang tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, asal ia bisa dengar katamu, tidak halangan berdiam di sini. Siang Kuan Kiai lalu memanggil Wan Hau ke sampingnya, ia menceritakan dengan perkataan dan dibantu dengan tangan, minta ia selama waktu tiga bulan selanjutnya, setiap hari harus mencari barang makanan. Wan Hau meskipun mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi masih banyak yang tidak mengerti, maka Siang Kuan Kiai harus menjelaskan berulang, sampai menggunakan waktu satu jam lebih baru dapat dimengerti oleh Wan Hau. Bahkan dari pembicaraan ini Wan Hau banyak tambahan banyak kata bahasa manusia. Orang tua itu selama itu terus mendengarkan pembicaraan dua kawan itu, sehingga pembicaraan dua orang itu selesai baru berkata, selama tiga bulan ini, kecuali selama waktu dua jam setiap hari, kau kebanyakan berada dalam keadaan setengah pingsan, tetapi waktu dua jam itu justru ada waktunya untukku bersemedi, kecuali selama waktu dua jam itu, meskipun aku akan menggunakan kekuatan tenaga. Dalam membantu mengalirnya jalan darahmu, juga masih cukup untuk menghadapi serangan apabila ada musuh dedeng, tetapi selama dua jam itu, aku tidak boleh diganggu sedikit pun juga, kau beritahu kepada saudarawan itu, selama waktu dua jam ini, merupakan saat yang sangat penting, sebaiknya ia bisa berada di dalam loteng ini untuk melindungi kita jikalau ada bahaya. Jikalau teucu berada dalam keadaan sadar, entah mempunyai kekuatan tenaga untuk melawan musuh atau tidak, orang tua itu menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa, selama tiga bulan ini, bukan saja kau tidak boleh mengeluarkan tenaga menghadapi lawan, tetapi juga tidak boleh sembarangan marah tidak peduli melihat kejadian bagaimana, kau harus selalu tenang dan sabar seperti tidak terjadi apa-apa, hal ini banget penting, kau harus ingat baik-baik. Siang Kuan Kie menyampaikan maksud orang tua itu kepada Wan Hao. Wan Hao sambil menganggukkan kepala, ia berkata dengan bahasa manusia, aku akan ingat semua. Tiba-tiba ia lompat melesat melalui jendela, sebentar sudah menghilang. Kira-kira setengah jam kemudian ia balik lagi ke dalam loteng itu, tangannya banyak membawa buah-buahan dan seekor kelinci, nampaknya cukup untuk makan dua hari bagi tiga orang. Orang tua itu mengajari Wan Hao bagaimana caranya memanggang daging kelinci itu, tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan keras, di luar jendela ada orang. Seng Kuan Kie terkejut, ketika ia mendongakan kepala menengok keluar jendela, ia hanya dapat melihat sinar matahari, tetapi tidak nampak bayangan seorang manusia pun juga. Selagi dalam hati merasa heran, tiba-tiba terdengar pula suara orang tua itu, orang di belakang jendela. Seng Kuan Kie berpaling, tiba-tiba merasa ada angin menyambar ke arah jalan darah di atas kepalanya, kemudian badannya menggigil sebentar jatuh pingsan. Dalam keadaan antara sadar dan tak sadar, badannya merasa seperti terjatuh ke suatu jurang yang sangat dalam, semua isi perutnya seperti tersedot oleh semacam kekuatan. Bagian jalan darah sekujur badannya seperti terlepas bagaikan perlonceng yang telah putus, rasanya seperti ada ribuan binatang semut yang merayap masuk dan bergerak masuk ke urat dan tulang-tulangnya, penderitaan itu hebat sekali. Beberapa kali ia ingin membuka mulutnya tetapi mulut itu seperti tak mau mendengar kata lagi, meskipun ia sudah menggunakan seluruh kekuatan tenaga, masih juga tak dapat mengeluarkan suara sedikit pun juga. Sementara itu telinganya tiba-tiba mendengar suara seruling yang sangat merdu, irama itu bagaikan irama yang mengandung daya tidur, dalam penderitaan yang sangat hebat itu, telinganya yang mendengarkan irama seruling yang amat merdu dan mengasyikan itu, pikirannya merasa agak tenang. Pada saat itu darah dalam sekujur badannya mulai mengalir ke arah kebalikannya, meskipun matanya terbuka, tetapi penglihatannya sudah kabur segala benda tak dapat dilihat dengan nyata. Entah berapa lama telah berlalu, rasa sakit itu tiba-tiba berhenti, pikirannya jernih kembali, benda yang di depan matanya dapat dilihat kembali dengan nyata. Ketika ia menengok ke arah orang tua itu, ternyata sedang duduk bersemedi sambil menundukan kepala dan memejamkan mata. Xiang Kuan Kieh menghela nafas perlahan, ia berkata pada dirinya sendiri, kiranya darah yang mengalir ke arah yang berlawanan ini ternyata demikian hebat. Penderitaannya, jikalau tidak dibantu dengan irama seruling itu aku tak sanggup bertahan. Ia mencoba menggerakkan kaki dan tangannya ingin duduk dan mengatur pernapasannya, tak disangka semua tulang-tulang sekujur badannya seolah-olah terlepas dari tempat. Masing-masing, badannya merasa lemas tidak bertenaga, jangankan untuk duduk, sedangkan bergerak saja sudah merasa susah. Tiba-tiba mukanya terasa dingin, sebuah tangan yang penuh bulu diulurkan ke mukanya telinganya mendengar suara Wan Hao yang berkata setengah bahasa binatang setengah bahasa manusia, kau makanlah buah ini. Xiang Kuan Kieh mengawasi Wan Hao, ternyata di tangannya membawa sebuah buah alkohol yang besar diletakkan ke mulutnya. Perutunya tiba-tiba merasa lapar, ia membuka mulut, tetapi giginya nampak susah digerakkan baru makan dua kali giginya sudah dirasakan sakit sehingga tidak bisa makan lagi. Sekalipun ia hanya bicara beberapa kata saja dengan Wan Hao, tetapi sudah merasa letih sekali terpaksa ia berdiam lagi, hanya dalam hati mengerti, bahwa pada saat itu sedikit gerakan saja yang menimpa dirinya segera membuat jiwanya akan diperlukan. Satu jam dilewatkan dengan cepat, orang tua itu setelah bersemedi selama satu jam itu, tiba-tiba membuka matanya mengawasi dirinya, kemudian berkata dengan suara perlahan, apakah kau tahan dengan penderitaan itu? Jikalau kau tidak tahan, sekarang ini masih keburu, lewat enam jam lagi setelah melalui proses yang kedua, bagian urat dan jalan darah akan mulai menyesuaikan diri dengan darah yang mengalirnya berlawanan arah. Sehingga perlahan-lahan mulai berubah, kalau kau ingin kembali ke asalnya lagi sudah terlambat. Dengan susah payah Siang Kuan Kieh menganggukan kepala, hanya dari sinar matanya menunjukkan keteguhan hatinya. Orang tua itu tersenyum, lalu menotok jalan darah Hiankia hiat di badan Siang Kuan Kieh. Sekujur badan Siang Kuan Kieh merasa kesemutan, kemudian pingsan lagi. Siang waktu berlalu sangat cepat sekali, dengan tidak dirasa dua bulan sudah berlalu. Selama 60 hari itu, Siang Kuan Kieh kecuali pada jam yang tertentu berada dalam keadaan jernih pikirannya, sebagian besar waktunya berada dalam keadaan setengah pingsan. Tetapi kesengsaraan yang timbul dari akibat berlawanan mengalirnya jalan darah dalam tubuhnya, semakin lama semakin berkurang. Urat nadi dan jalan darah dalam tubuhnya, agaknya sudah mulai dapat menyesuaikan keadaan yang baru dalam perubahan mengalirnya darah. Hari itu, di waktu tengah hari, setelah Siang Kuan Kieh sadar, orang tua itu tiba-tiba berkata, proses pertama telah berhasil dengan baik, Mulai sore nanti, aku hendak menyalurkan kekuatan tenaga dalamku, untuk membantu kekuatan tenaga dalammu. Satu bulan lagi kau boleh melakukan sendiri latihanmu menurut ajaranku, setengah tahun kemudian sudah harus melatih ilmu pelajaran serangan tangan dan senjata tajam. Nampaknya tidak usah tiga tahun, kau sudah akan berhasil menyelesaikan pelajaranmu dan boleh berlalu dari sini. Budi Suhau yang sudah memberi didikan keucu tidak akan melupakan, berkata Siang Kuan Kieh sambil tersenyum. Kau menjadi muridku, dan aku menurunkan kepandaianku kepadamu, ini adalah suatu hal sudah semestinya. Sebaliknya aku dapat membuktikan penemuanku tentang mempelajari ilmu silat dengan jalan singkat di atas dirimu, aku merasa sangat girang. Sejenak ia berdiam, kemudian ia berkata pula, Jikalau eksperimenku menurunkan kepandaianku atas dirimu kali ini berhasil dengan baik dalam merimba persilatan, akan merupakan suatu kejadian yang sangat menggemparkan. Ucapannya itu meski belum selesai, tetapi mendadak diam, kepalanya mendungak ke atas, matanya mengawasi langit di luar jendela, bibirnya tersungging senyum puas, agaknya sedang memikirkan suatu kejadian yang mengembirakan. Mendengar keterangan orang tua itu, Siang Kuan Kiet tahu bahwa saat yang paling kritis sudah lewat, maka dalam hati juga sangat girang, sambil tersenyum ia bertaka, suhu, kapankah Teocu boleh duduk melatih pernapasan sendiri? Sudah akan tiba waktunya, nampak hanya memakan waktu 20 hari saja lagi, kau boleh duduk melatih pernapasan sendiri. Apakah hanya tinggal 20 hari saja ya? Orang tua itu tiba-tiba membimbingnya duduk seraya berkata, lekas duduk, aku hendak menyalurkan kekuatan tenaga dalamku untuk membantu kekuatan tenaga sedalammu. Dengan tangan kiri memegang pundaknya, tangan kanan menunjang punggung, orang tua itu lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalam, hawa panas tiba-tiba dirasakan mengalir ke dalam tubuh Siang Kuan Kiet. Hawa panas itu perlahan-lahan mengalir menyusuri seluruh tubuhnya. Kali ini bukan saja tidak merasakan sakit, sebaliknya merasakan segar dan nyaman. Selagi dalam keadaan demikian, tiba-tiba terlentar suara mengaungnya binatang bukan binatang, manusia bukan manusia, tetapi bagi Siang Kuan Kiet, segera dapat mengenali bahwa itu adalah suara wanhao. Wajah orang tua itu segera berubah, ia berkata kepada Siang Kuan Kiet dengan suara perlahan, suara itu terdengar. Aneh sekali, kalau bukan karena wanhao menjumpai musuh tangguh, tentunya menemukan jejak orang baru. Suara wanhao itu kedengarannya tidak terputus, tetapi suara itu tetap dari suatu tempat yang tidak jauh dan tidak dekat dari kuil tua itu. Tidak berapa lama, suara itu mendadak berhenti, kemudian disusul oleh munculnya wanhao yang melompat masuk ke dalam loteng. Siang Kuan Kiet membuka matanya mengawasi wanhao sejenak, kemudian memejamnya pula. Tangan wanhao membawa sebuah benda yang mirip pedang, golok bukan golok, dengan sangat kegembira melompat masuk. Biji matanya bergerak, tetapi matanya segera dipejamkan. Kemudian seperti teringat apa-apa, diletakkannya senjata di tangannya itu di sisi Siang Kuan Kiet, lalu melompat keluar lagi. Wanhao sangat jujur dan setia, dalam hatinya cuma ada Siang Kuan Kiet seorang, apa yang diperintahkan oleh Siang Kuan Kiet, ia harus melakukan sebaik-baiknya. Terhadap orang tua aneh itu, ia juga tidak menghiraukan, maka ketika melihat Siang Kuan Kiet sedang bersemadi, tidak boleh diajak bicara, kegembiraannya lenyap seketika, sehingga ia keluar lagi. Entah berapa lama telah berlalu, telinga Siang Kuan Kiet samar mendengar suara pertempuran. Ketika ia membuka matanya, di luar jendela nampak berkelebatnya bayangan orang yang sedang bergerak ternyata itu adalah Wanhao yang sedang bertempur melawan seorang memegang golok Tanto. Pertempuran itu nampaknya sangat sangat segit sekali. Kali ini Wanhao agaknya tidak mau mengganggu Siang Kuan Kiet, maka tidak mengeluarkan suara jejeritan seperti tadi. Orang tua itu berkata dengan suara perlahan, Wanjie ini agaknya pahamil musilat, gerak kaki dan serangan tangannya, semuanya menunjukkan gerak-gerik orang yang sudah belajar ilmu silat. Apakah kau pernah mengajarkan ilmu silat? Tidak jawab Siang Kuan Kiet singkat. Ini sungguh aneh, apakah sejak dilahirkan ia sudah mengerti ilmu silat? Ini agaknya sangat mustahil. Orang tua itu berkata pula sambil menghela nafas perlahan, Sudah lama aku tidak pernah berkelahi, tetapi hari ini aku terpaksa harus turun tangan sendiri, jikalau aku membiarkan orang itu kabur lagi, barangkali ia akan balik lagi dengan membawa kawannya, lekaskah suruh Wanjie masuk. Siang Kuan Kiet menurut, ia lalu memanggil Wanhau masuk ke dalam. Wanhau yang sedang bertempur sengit dengan orang itu, tetapi ketika mendengar suara panggilan Siang Kuan Kiet, ia segera meninggalkan musuhnya dan melompat masuk ke dalam loteng itu. Orang bersenjatakan benda aneh itu ketika mendengar dalam loteng ada suara orang yang memanggil Wanhau, segera berkata dengan suara keras, Siapa dalam kamar? Setelah itu, ia lalu melompat masuk sambil melintangkan senjatanya di dada. Orang tua itu mengayunkan tangan kanannya, satu serangan tenaga dalam yang keluar dari jari tangannya menyebabkan orang itu roboh di atas genting. Siang Kuan Kiet terkejut, ia berpaling dan bertanya kepada seorang tua, Suhu, ini ilmu kepandayan apa? ILMU ini dinamakan Tian Cheng Chie, kalau sudah mahir sekali, dapat menyerang jalan darah musuh dari jarak jauh. ILMU ini dapat dilatih dengan menggunakan waktu 3 hingga 5 tahun, nanti aku juga akan menurunkan kepadamu, asal kau mempelajari dengan sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Lekas kau suruh Wan Jie mengangkat orang itu, aku hendak menanyakan kepadanya, dengan maksud apa ia datang kemari? Siang Kuan Kiet menyampaikan maksud orang tua itu kepada Wan Hao. Wan Hao agaknya sudah mengerti banyak bahasa manusia, ia segera melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Siang Kuan Kiet. Orang tua itu mengamati orang yang sudah dibawa masuk oleh Wan Hao, ternyata adalah seorang bertubuh tinggi besar, usianya kira-kira 40 tahun, berpakaian ringkas, agaknya orang dari golongan rimba hijau. Orang tua itu mengerutkan keningnya, kemudian mengangkat tangannya, menotok jalan darahnya untuk menyadarkan dirinya. Orang tinggi besar itu mengeluarkan suara tarikan napas panjang, kemudian melompat bangun dan melancarkan serangan kepada Siang Kuan Kiet. Selagi Siang Kuan Kiet hendak berkelit, tiba-tiba melihat satu tangan diulur dari belakangnya, menyambut serangan kepalan tangan orang itu. Tatkala kepalan tangan orang itu beradu dengan tangan itu, orang tinggi besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan, kemudian roboh terjengkang, sambil memegangi kepalan tangannya, orang itu bergulingan di tanah. Siang Kuan Kiet kini baru dapat melihat bahwa kepalan tangan orang itu ternyata sudah bengkak sehingga dalam hati diam-diam merasa terkejut. Ia sangat kagum menyaksikan kepandayan orang tua itu, entah dengan menggunakan ilmu apa, orang tinggi besar itu sampai terluka demikian hebat. Telinganya pada saat itu mendengar suara orang tua aneh itu, yang menegur kepada orang tinggi besar yang masih bergulingan di tanah. Kau siapa? Dengan maksud apa kau datang kemari? Kau ceritakan terus terang, mungkin aku masih memberi jalan hidup bagimu, tetapi apabila kau berani main gila coba membohongi aku, jangan sesalkan aku nanti akan berlaku kejam kepadamu. Orang itu setelah bergulingan beberapa lama, nampaknya rasa sakitnya mulai berkurang, tetapi kepalan tangan kanannya semakin membengkak. Sambil memegangi kepalan tangannya yang bengkak, orang itu kemudian duduk, dengan sinar metu beringasi yang mengawasi keadaan sekitar ruangan kamar di atas loteng itu. Orang tua itu berkata pula sambil tertawa dingian, apa yang kau lihat? Apakah kau ingin coba dengan tangan kirimu lagi? Orang tinggi besar itu tiba-tiba berdiri dan melompat ke jendela. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, kau sudah datang kemari, apa masih hendak lari? Tangannya bergerak menepuk bagian lutut orang tinggi besar itu, hingga orang itu segera memperdengarkan suara seruan tertahan, kemudian roboh ke lantai, karena tulang-tulang bagian belakang lututnya telah patah. Orang tinggi besar itu kini memegangi kedua lututnya sambil bergulingan, badannya basah dengan keringat dingin. Orang tua itu menekan lantai dengan sebelah tangan, kemudian melesat ke depan orang tinggi besar itu dan bertanya kepadanya dengan nada suara dingin, bagaimana rasanya patah tulang dan nurat? Orang tinggi besar itu dengan air mata berlinang-linang dan napas memburu menahan rasa sakitnya, sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan siorang tua. Orang tua itu lalu mengulur kedua tangannya, memetot kedua kaki orang tinggi besar itu. Nampaknya orang itu kesakitan setengah mati, setelah memperdengarkan suara jeritan, lalu pingsan. Orang tua itu menepok jalan darahnya, sehingga orang tinggi besar itu sadar lagi. Agaknya rasa sakitnya sudah lenyap, orang itu memandang orang tua itu dengan perasaan takut, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Sinar matanya yang semula begitu galak beringas, kini telah berubah seperti minta dikasehani. Kiranya orang tua itu kini sudah menyambung lagi tulang lututnya yang dipatahkan. Siang Kuan Kie merasa kasehan, ia berkata kepada suhunya dengan suara perlahan, suha, asal ia suka menjawab baik-baik pertanyaan kita, sudahlah jangan dibunuh. Hem mana begitu enak suruh ia mati. Aku hendak menyiksa dirinya perlahan-lahan, lebih dulu aku hendak memutuskan semua urat dan otot dalam tubuhnya, supaya ia menderita selama 8 atau 10 hari. Orang tinggi besar itu yang mendengar perkataan orang tua itu nampaknya bergidik, keringat dingin mengucur keluar, badannya gemetaran. Orang itu ternyata juga sebangsa orang yang keras kepala, meski dalam hati merasa takut, tetapi tidak sudi minta ampun. Dengan sinar tajam, orang tua itu memandang kepadanya, kemudian berkata, kalau kau berani membohongi aku, kau nanti akan merasakan bagaimana siksaan itu. Orang tinggi besar itu menganggukan kepalanya. Orang tua itu lalu bertanya kepadanya, bagaimana kau bisa datang kemari? Kau datang seorang diri atau berkawan? Orang tinggi besar itu memperdengarkan suara batuk sebentar, baru menjawab, kita berkawan tiga orang, datang kemari atas perintah untuk mencari seorang sahabat pemimpin kita. Di mana kedua kawanmu yang lain itu sekarang? Orang itu menjawab sambil menggelengkan kepala, setelah kita memasuki daerah pegunungan, lalu berjalan berpencaran, kemana sekarang kedua kawanku itu? Aku sendiri juga tidak tahu. Tiba-tiba matanya dapat melihat senjata aneh yang berada di samping siangkoan kie, sejenak tampaknya terkejut, kemudian berkara pula, senjata itu adalah senjata salah satu kawanku. Wanhao tiba-tiba berkata dengan bahasa manusia yang masih mengandung bahasa binatang. Orang ini sudah binasa di tanganku. Orang itu tidak mengerti betul perkataan Wanhao, hingga memandangnya dengan sinar matah, terheran. Siangkoan kie lalu berkata sambil menghela nafas, sahabatmu itu sudah binasa. Pantas aku tidak dapat menemukannya lagi, jawab orang itu. Orang tua itu setelah berpikir sejenak, lalu bertanya pula, siapa nama pemimpinmu itu? Nama asli pemimpin kita dalam dunia Kang Ong sedikit sekali yang tahu, semua hanya menyebutnya Kun Liong Ong. Apakah kau sendiri juga tidak tahu namanya bertanya siangkoan kie sambil mengerut keningnya? Tidak tahu. Kita hanya melakukan segala perintahnya melalui suaranya, maka hanya mendengar suara dan mengenali panjinya yang ada tanda seekor naga, itu saja sudah cukup. Panjai naga apa? Panjai bergambar naga itu adalah tanda bagi pemimpin kita untuk menyampaikan perintahnya. Asal kita melihat panjai itu, tidak peduli siapa yang membawa panjai itu, kita harus mendengar dan menurut perintahnya. Oh kiranya begitu. Orang tinggi besar itu agaknya membanggakan pemimpinnya, tanpa menantikan siangkoan kie bertanya lagi, ia sudah melanjutkan penuturannya, panji itu dewasa ini di kalangan Kang Ong sudah mempunyai pengaruh besar sekali, sedangkan pada dua tahun berselang panji itu pengaruhnya hanya terbatas pada daerah sekitar sungai Tiang Kang Utara, tetapi sekarang sudah sampai ke daerah selatan. Sebuah panji kecil saja, bagaimana begitu besar pengaruhnya? Kau jangan memandang rendah panji naga itu, sekalipun kau bukan orang rimba perselatan tetapi asal kau membawa panji itu, kau boleh tanpa menemukan rintangan di seluruh daerah utara dan selatan sungai Tiang Kang. Ia berdiam saja nak, matanya memandang ke atas, kemudian ia berkata, orang dari golongan hitam, barangkali tiada orang yang tidak tahu tentang panjai naga itu, asal mereka lihat panji itu, bukan saja tidak berani mengganggu. Seujung rambutmu, bahkan hendak melindungimu secara diam-diam. Siang Kuan Kie nampaknya sangat tertarik, katanya, sebuah panji kecil saja, sudah mempunyai pengaruh begitu besar di kalangan Kang Ong, Kun Liongong juga patut merasa bangga. Orang itu tiba-tiba tertawa besar dan berkata, tetapi untuk mendapatkan panji susah sekali. Orang tua itu sejak tadi mendengarkan dengan tenang, dan ia lalu berkata, apakah kau pernah melihat Kun Liongong? Di luar dugaan orang itu melengak setelah berpikir agak lama, baru ia menjawab, sudah sih sudah, hanya terpisah sangat jauh, aku tidak dapat melihat dengan tegas. Apa? Pemimpinmu sendiri kau tidak dapat melihat dengan tegas? bertanya Siang Kuan Kie. Orang kuat dunia Kang Owi yang ingin berkenalan dengannya, jumlahnya tidak sedikit tetapi yang dapat melihat wajah aslinya, kecuali beberapa orang dan pengawalnya yang terdekat, jumlahnya sedikit sekali. Orang tua itu agaknya sangat tertarik oleh pemimpin rimba hijau yang bergelar Kun Liongong itu, ia sangat memperhatikan penuturan orang. Kalau begitu, kau benar-benar sudah pernah melihat Kun Liongong itu? Demikian ia bertanya. Sudah pernah melihat dua kali? Jawabnya sambil menganggukan kepala. Bagaimana macamnya? Setiap kali kita berdiri terpisah kira-kira lima tombak, kita hanya dapat lihat bentuk tubuhnya yang tinggi besar, wajahnya yang penuh berwok mengenakan pakaiannya panjang, warnanya kuning yang disulam dengan gambar. Seekor naga emas. Tetapi kedua kalinya aku melihatnya agaknya, agaknya, agaknya bagaimana agaknya berubah macamnya. Orang tua itu tidak bertanya lagi, agaknya tidak mau peduli tentang terjadinya perubahan rupa itu. Sebaliknya dengan siangkoan kie, ia merasa seheran dengan soal itu, maka lalu bertanya, apa? Apakah Kun Liongong bisa menyulap dirinya, mendadak berubah menjadi seorang muda belia? Kedua kalinya aku melihatnya, ia agaknya jauh lebih muda daripada yang pertama aku melihatnya, bahkan berwok di mukanya juga sudah tidak tampak lagi, jawab orang itu sambil menganggukan kepala. Omong kosong, di mana ada kejadian seperti ini? Aku selamanya tidak pernah membohong, kalau kau tidak percaya, sudah saja jawab orang itu gusar. Bagi seorang yang pandai ilmu mengganti rupa, sebentar bisa berubah menjadi orang tua, sebentar lagi bisa berubah seperti anak muda, ini bukan soal yang aneh, berkata orang tua itu sambil tertawa. Bak penamblas. Siangkoan kie sebetulnya masih ingin bertanya lagi, tetapi ketika mendengar ucapan orang tua itu, ia lalu terdiam. Orang tua itu setelah berpikir sejenak lalu bertanya pula kepada orang tinggi besar itu, Kun Liong Ong mengutus kalian memasuki daerah pegunungan Pek Masan ini, entah siapa yang dicari? Orang itu memandang wajah orang tua aneh itu sejenak, baru berkata, untuk mencari seorang, tiba-tiba ia menggelangkan kepala, kemudian berkata pula, aku tak dapat menyebutkan nama orang itu, tetapi wajah dan bentuknya aku ingat baik, asal aku melihatnya, segera dapatku kenali. Orang tua itu tiba-tiba melototkan matanya, ia menatap wajah orang itu, kemudian berkata, apakah kau hendak mencari aku? Bukan, aku di sini membawa gambarnya, jawab orang itu semabil menggelengkan kepala. Orang tua itu mengambil sebuah lukisan dari badan orang itu, di atas kain sutra putih itu ada terlukis sebuah gambar seorang lelaki tegap dan tinggi besar mengenakan pakaian warna biru. Siang Kuan Kie yang menyaksikan gambar itu, hatinya tergerak, dalam hatinya berkata, orang lelaki itu aku ingat seperti mayat laki yang aku pernah lihat di dalam goa di atas gunung belukar itu. Oleh karena mayat itu kulit dan dagingnya sudah kering, wajahnya sudah susah dikenali, tetapi pakaian orang dalam lukisan itu serupa benar dengan pakaian mayat laki itu. Orang tua itu setelah memandang gambar lukisan itu sebentar, wajahnya tiba-tiba berubah, katanya, apa? Apakah ia juga berada di dalam gunung pekmasan ini? Belum tentu, orang yang diutus oleh pemimpin kita bukan hanya rombongan kita bertiga saja, kecuali di gunung pekmasan ini, masih ada lain tempat lagi. Sikap orang tua itu pulih seperti biasa lagi, ia meletakkan gambar lukisan itu di lantai dekat dirinya, lalu bertanya pula, rombongan kalian yang memasuki daerah pegunungan pekmasan ini, bukankah hanya bertiga saja? Betul tidak? Betul. Orang tua itu mengawasi Wan Hau, lalu berkata sambil tertawa, satu sudah binasa di tangan Wan Hau, dan AU tertangkap hidup, sekarang yang berada di dalam gunung ini hanya tinggal seorang saja. Mendengar suara orang itu, laki tinggi besar itu merasa ada gelagat tidak beres, tetapi ia tidak berani bertanya, terpaksa menganggukan kepala dan menjawab, ya, kawanmu yang masih hidup itu, entah ia tahu kau dating ke kuil ini atau tidak? Orang itu berpikir lama, baru menjawab, waktu kita memasuki daerah pegunungan ini, masing-masing berjalan berpencaran, tetapi sudah berjanji, tujuh hari kemudian, kita berjumpa di salah satu tempat di daerah pegunungan ini, entah mereka tahu aku datang ke kuil tua ini atau tidak, aku sendiri juga tidak tahu. Orang tua itu mengawasi Siang Kuan Kiai sejenak, lalu berkata, jikalau kita tidak membunuh orang ini, kemudian membebaskannya, dia nanti pasti akan membocorkan rahasia dalam kuil tua ini, selanjutnya akan menimbulkan banyak keruelan. Siang Kuan Kiai diam-diam membenarkan pikiran orang tua itu, setelah menghela nafas perlahan, lalu berkata, meskipun ucapan suhu ini benar, tetapi dia dengan kita tidak ada permusuhan apa-apa, dengan tanpa sebab kita membunuhnya, sesungguhnya kurang pantas. Tetapi jika kita tidak membunuhnya, di kemudian hari kita tidak bisa tenang lagi. Laki itu dengan sinar matu meminta-minta, mengawasi Siang Kuan Kiai. Siang Kuan Kiai berpikir, kemudian berkata kepada suhunya, suhu, apakah kita tidak dapat mencari akal, supaya dia, jangan menceritakan kejadian atau keadaan dalam kuil ini. Belum habis ucapan Siang Kuan Kiai, orang tua itu sudah berkata, orang golongan rimba hijau paling palsu dan berbahaya hatinya, aku tidak dapat memikirkan suatu care yang baik untuk menghadapi mereka, kau pikirlah sendiri. Kemudian ia memejamkan matanya untuk bersemedi, agaknya tidak mau menghiraukan soal itu lagi. Laki itu tiba-tiba menarik nafas, kemudian berkata, kalian bunuh saja aku. Walaupun aku bisa pergi dari sini, tetapi jikalau tidak memberitahukan apa yang aku lihat dan dengar kepada pemimpinku, juga tidak luput dari kematian, bahkan kematian itu bertambah mengerikan, maka sebaiknya mati di sini sekarang juga. Siang Kuan Kiai terkejut mendengar perkataan orang itu, katanya, kau memasuki daerah pegunungan ini toh bukan akan mencari suhu? Bukan, meski aku tidak tahu siapa namanya orang yang harus kucari itu, tetapi aku membawa gambarnya, suhumu sedikit pun tidak mirip dengan orang yang kucari. Itulah, justru kau tidak mempunyai sangkut laut dengan kita, kau tidak mengatakan apa yang kau tahu di sini juga tidak melanggar peraturan, mengapa pemimpinmu harus membunuhmu. Setiap anak buah Kuan Leong Ong, tidak boleh mengelabui sedikit pun terhadapnya, apalagi jaringan matematanya sangat luas, sekalipun hendak mengelabuinya juga tidak mungkin. Di kemudian hari apabila diketahui olehnya, sulit untuk lolos dari hukuman. Daripada menerima siksaan hebat, lebih baik mati sekarang juga. Aku hanya meminta supaya kalian jangan menyiksa diriku, aku sudah merasa bersyukur. Siang Kuan Kiai semakin heran, ia bertanya, dunia begini luas, di mana saja kau toh bisa menghindarkan diri. Asal kau tidak menuntut penghidupan dalam golongan rimba hijau, bagaimana ia dapat mencarimu? Dia tidak perlu mencari kita, setahun kemudian kita akan mati sendiri secara mengerikan, berkata laki itu sambil tersenyum getir. Perkara semacam ini aku belum pernah mendengarnya, aku semakin tidak mengerti. Meta laki itu berputaran mengawasi orang tua aneh itu, tetapi orang tua itu sedang memejamkan kedua matanya, seolah-olah paderi yang sedang bersama di, napasnya saja tidak kedengaran. Kemudian mengalihkan pandangan matanya ke arah Siang Kuan Kiai, lalu berkata, jikalau suhumu mendengar keterangan ini, mungkin mengerti. Dengan susah payah ia menggerakkan badannya, kemudian berkata pula, barang siapa yang ingin menjadi anak buahnya, sebelum masuk menjadi anggauta, lebih dulu harus melakukan upacara sumpah berat, seumur hidupnya tidak boleh berkhianat. Mungkin kau takut sumpahmu sendiri, maka tidak berani berkhianat? Kecuali melakukan sumpah berat, masih diharuskan minum beberapa cawan arak, justru arak itulah yang merupakan penyakitnya. Siang Kuan Kiai masih tidak mengerti, ia bertanya lagi kepadanya, apa penyakitnya arak itu? Dalam arak itu dicampur semacam racun, tetapi pada waktu itu tidak diketahui, namun bagi siapa yang sudah masuk ke pintunya, berarti kita sudah menyerahkan nasib kita untuk dikendalikan olehnya, seumur hidup menjadi budak. Ia diam sejenak, kemudian berkata pula, meskipun kita sudah minum arak yang ada racunnya, tetapi Wakru itu tidak mengetahui sehingga racun itu bekerja dan kau menderita siksaan beberapa hari, dia baru mengirim orang untuk memberi obat pemunahnya. Penderitaan itu bukan berupa rasa sakit atau gatal, tetapi sudah cukup membuat orang sangat menderita. Waktu pertama kali racun itu bekerja di dalam tubuhmu, apakah kau tidak berusaha untuk memanggil tabib? Racun dia itu tiada rasanya dan tiada warnanya, waktu masuk ke dalam perut, juga tidak menimbulkan perasaan apa-apa. Tetapi di waktu sedang bekerja, dalam tubuh kita seolah-olah ada banyak semut, merayap menyusup ke seluruh tulang, sekalipun orang yang sangat membandal, juga tidak tahan penderitaan serupa itu. Sekalipun tabib yang bagaimana pandiainya, juga tidak dapat mencari di mana letak penyakitnya, kecuali minum obat pemunah pemberiannya, kita tidak bisa menenangkan diri. Racun apakah yang dimasukkan ke dalam arak, bagaimana begitu hat? Racun kutu. Di waktu mengikuti berkelana suhunya yang terdahulu, Siang Kuan Kie pernah mendengar cerita tentang orang suku Biao yang memelihara kutu beracun, maka ia sangat terkejut ketika mendengar keterangan itu. Laki itu berdiam sejenak, kemudian berkata pula, kutu beracun yang dipelihara itu sangat luar biasa, setelah masuk ke dalam perut kita, bisa bekerja pada waktu yang ditentukan, di waktu bekerja meskipun orangnya menerima penderitaan hebat, tetapi keadaannya masih seperti biasa. Jikalau orang itu tidak berhianat kepadanya, setiap setengah tahun, dia akan memberikan obat pemunahnya untuk dimakan, sehingga keadaan orang itu tidak mendapat gangguan apa-apa. Apakah semua orang yang mendia dianggau tanya, harus diberi makan racun itu? Kecuali beberapa sahabatnya yang paling akrab, siapapun tidak suka membicarakan soal itu. Menurut duganku, mungkin semua sudah pernah meminum arak beracun itu. Sementara beberapa pengawalnya yang terdekar, aku tidak tahu benar mereka minim arak semacam itu atau tidak. Siang Kuan Kiarnan dadak timbul rasa simpatiknya terhadap laki di hadapannya itu, ia menghela nafas, kemudian berkata, sekarang kau coba hitung, kira-kira masih berapa lama racun dalam tubuhmu itu akan bekerja? Tidak perlu dihitung, barangkali masih tinggal setengah bulan. Hanya, dalam badanku kini ada membawa obat pemunahnya, kalau saatnya sudah tiba, aku akan minum obat pemunah itu, dengan demikian berarti dapat diperpanjang bekerjanya racun itu setengah tahun lamanya. Tetapi setengah tahun kemudian, kalau aku tidak pulang, racun itu akan bekerja lagi. Apakah kau tidak bisa menyerahkan obat pemunah itu kepada seorang tabib yang pandai, supaya membuatnya beberapa butir, bukankah kau akan terlepas dari hukuman? Obat pemunahnya itu, entah terdiri dari beberapa jenis obatan yang dicampur menjadi satu, obat itu sangat sulit didapatkannya, sekalipun kau membayar dengan harga sangat tinggi, juga tidak dapat beli. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata, kutu ada berapa jenis, setiap jenis mempunyai pembawaan racunnya tersendiri. Kecuali orang yang memelihara, orang lain sulit untuk mencari obat pemunahnya. Ada sejenis kutu yang diberi makan darah orang yang memelihara kutu itu, berarti sudah bersatu dengan orang yang memeliharanya, tidak peduli kau kabur kemana, asal kau menemukan bahaya, ia segera akan mendapat firasat. Pengetahuan suhu sangat luas, apakah juga tidak mengetahui caranya untuk menolong dia bertanya siangkoan kie. Kecuali orang yang pandai sekali dalam ilmu itu, tiada orang lagi yang mampu menolong, aku sendiri juga tahu sedikit saja, jawab gurunya. Laki itu tiba-tiba berkata dengan suara nyaring, nanti setelah aku mati, harap kalian membuatkan aku lobang yang dalam sekali untuk mengubur jenazahku, supaya tidak menyusahkan orang lain. Sebaiknya jenazah itu dibakar menjadi abu, baru dapat mencegah bahaya untuk selamanya, berkata orang tua itu. Laki itu berpikir sejenak lalu berkata, baiklah. Tetapi aku masih ada sedikit waktu untuk hidup. Agaknya ia merasa bahwa permintaannya itu sangat keterlaluan, mungkin tidak akan diterima maka ia lalu bungkam. Orang tua itu seolah-olah tidak dengar perkataannya, ia berpaling dan berkata kepada Wan Hao, di mana bangkainya orang yang kau bunuh. Aku lempar ke dalam lembah, barangkali sudah dimakan oleh binatang buas, jawab Wan Hao yang sudah berkata dalam bahasa manusia agak lumayan. Jikalau racun dalam tubuhnya itu mempunyai kekuatan yang bisa menyalar, binatang yang memakan dagingnya, barangkali akan terkena racun semuanya. Siang Kuan Kie yang menyaksikan sikap Mas Gu laki itu, hatinya merasa tidak enak, ia melongo keluar jendela, dalam hatinya berpikir, orang dunia Kang Ong ternyata ada banyak yang begitu jahat dan berbahaya, bukan hanya saling membunuh saja, bahkan saling berebut pengaruh dengan rupa akal keji dan jahat. Kalau aku sudah berhasil dengan ilmu silatku, dikemudian hari sudah tentu akan berkelana di dunia Kang Ong. Andai kata aku makan racun orang itu, kemudian diperbudak seumur hidupku bukankah berarti siksaan batin seumur hidup? Orang tua itu menyaksikan sikap Siang Kuan Kie seperti orang bingung dan berkata kemak kemik seorang diri segera menegurnya dengan suara perlahan, Kie Jie, kau sedang memikirkan apa? Suhu, Teocu sedang memikirkan Apakah Teocu perlu melanjutkan pelajaran ilmu silat Teocu? Kenapa? Kalau kepandaian Teocu semakin tinggi, bukankah nama Teocu di kalangan Kang Ong semakin terkenal betul tidak? Betul 1. Apakah kau tidak ingin menjauhi seorang yang terkenal? Apakah kau tidak ingin dihormati oleh sahabat rimba persilatan? Apakah gunanya berkepandaian tinggi? Jangan kata sudah tidak sanggup melawan orang seperti Kun Liong Ong yang menggunakan pengaruhnya Kutu beracun, dan orang seperti si tangan beracun Ang Tianji, juga susah dijaganya. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bocah, apakah kau anggap bahwa orang dunia Kang O yang pandai menggunakan racun sudah bisa malang melintang? Apakah orang berkepandaian sangat tinggi sudah tidak ada gunanya sama sekali? Siang Kuan Kiai mengawasi laki itu sejenak, lalu berkata, Umpama dia ini, dia mempunyai kepandaian cukup tinggi, tetapi apa gunanya? Bukan saja tidak bisa menjamin jiwanya sendiri, bahkan diperbudak orang seumur hidupnya, nasibnya lebih buruk daripada kuda atau kerbau. Orang tua itu kembali tertawa terbahak-bahak, lalu memotong ucapa amuridnya, kau harus mengetahui bahwa kepandaian ilmu silat itu tidak terbatas, sangat luas sekali, jikalau kau sudah melatih ilmu kepandaianmu sampai taraf tinggi tertentu, sekalipun terkena racun bagaimana berbisa pun, juga tidak apa-apa. Keterangan suhu ini teucu tidak mengerti, satu orang, biar bagaimana terdiri dari darah dan daging, tidak peduli sampai batas mana tinggi kepandaian ilmu silatnya, isi perutnya toh tidak mungkin bisa keras bagaikan batu atau besi, sehingga tabu terhadap racun. Bagi orang yang sudah melatih ilmu kekuatan tenaga dalam sampai kebatas tertentu, semua gerakan dalam tubuhnya juga dapat dikendalikan menurut keinginannya. Asal kau segera mengetahui bahwa dirimu kemasukan racun, atau waspada pada sebelumnya, kau dapat mengeluarkan racun dalam perutmu, ini bukanlah mudah. Tetapi jika racun itu tidak menunjukkan tanda atau menimbulkan perasaan apa-apa apalagi belum berjaga pada sebelumnya, bukankah sangat membahayakan? Dalam hal memberdakan jenis racun, banyak sekali caranya. Pada saat ini kurang tepat bagimu untuk membagi perhatianmu kepada persoalan lain, nanti setelah pelajaranmu selesai seluruhnya aku akan mengajarmu bagaimana caranya memberdakan racun. Siang Kuan Kie merasa bahwa saat itu sudah tiba waktunya untuk melakukan latihannya, sehingga ia tidak mau membuang temponya lagi. Ia menghela nafas dan berkata, harap suhu mengasihani sesama makhluk, tolonglah, sebelum ucapan orang ini keluar di mulutnya, orang tua itu tiba-tiba sudah bergerak tangannya, menotok jalan darah Tian Leng Hiat Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie merasa sedikit menggetar, semua pikirannya lalu dipusatkan, dengan menurut ajaran orang tua itu, ia mulai bersemedi. Sewaktu ia tersadar lagi, laki tinggi besar itu sudah tidak ada, sedangkan orang tua itu tengah duduk dengan tenangnya sambil memejamkan mata. Sementara itu, Wan Hao yang selalu menjaga di sampingnya, juga tidak tahu kemana sudah pergi. Dua kali ia memanggil suhunya dengan suara perlahan, tetapi orang tua itu agaknya tidak mendengarnya sama sekali. Cuaca sudah gelap, di langit tidak terdapat sebuah bintang pun juga, angin gunung meniup keras, sehingga menimbulkan suara keresekan pada loteng itu. Siang Kuan Kie yang duduk beberapa lama seorang diri, hatinya merasa kesepian, selagi hendak membuka jendela, sebuah tangan kurus kering tiba-tiba mencekal pergelangan tangannya, telinganya mendengar suara suhunya, pada saat ini selagi pelajaranmu sudah akan selesai, kalau pikiranmu bercabang, pasti akan memengaruhi kemajuanmu, lekas kau pejamkan matu dan duduk bersemadi lagi, pusatkan seluruh pikiranmu. Siang Kuan Kie merasakan bahwa genggaman tangan suhunya itu sangat kuat sekali, seketika sekujur badannya dirasakan kesemutan, jalan darahnya agak kencang, sehingga hatinya merasa cemas. Ia lalu membuka mulutnya memanggil, suhu. Tetapi beberapa bagian jalan darah di atas dadanya ditotok oleh suhunya, sehingga ucapan selanjutnya tidak dapat dikeluarkan lagi. Telinganya terdengar pula suara suhunya, sekarang aku telah menotok tiga bagian jalan darahmu yang terpenting, sebentar lagi kau akan mengalami suatu proses berputarnya urat nadi dan otot dalam tubuhmu. Siang Kuan Kie hanya merasakan dadanya sesak susah bernafas agaknya hendak meledak, bibir dan lidahnya seolah. Olah sudah tidak bisa digerakkan lagi, sehingga tidak dapat mengeluarkan suara dari mulutnya. Sebentar kemudian, benar saja Siang Kuan Kie merasakan darah di urat nadi dan ototnya berputaran, tetapi pikirannya malah lebih tenang. Sekalipun dalam hatinya mengerti, tetapi mulutnya tidak dapat mengeluarkan perkataan apa-apa, apalagi sikap orang tua pada saat itu tiba-tiba berubah demikian dingin, walaupun ia bisa bicara, barangkali juga tidak berani membuka mulut. Sikap dingin orang tua itu, telah menimbulkan reaksi dari sifat Siang Kuan Kie yang keras kepala, sehingga pikirannya dipusatkan, ia bersedia menerima segala penderitaan. Maka ia segera memejamkan matanya, memusatkan semua kekuatan tenaganya. Dalam keadaan demikian, ia merasakan kedua tangan suhunya tidak berhentinya bergerak di sekujur bagian jalan darahnya, menurut urat dan otot seluruh tuhuhnya. Siang Kuan Kie perlahan-lahan kehilangan tenaganya untuk mempertahankan dirinya, kekuatan tenaga dalam yang sudah dipusatkan, perlahan-lahan telah lenyap setelah diurut oleh tangan suhunya. Tetapi dalam hatinya selalu memikirkan penderitaan dan siksaan yang akan dialaminya, pengalaman yang sudah telah membuktikan bahwa penderitaan itu sesungguhnya bukan segala orang yang sanggup menahannya. Tetapi kenyataannya ternyata di luar dugaan. Ia merasa tempat dan bagian di mana tangan suhunya sampai, darah mengalir dengan baik tanpa menimbulkan rasa sakit apa-apa. Kekhawatiran dan kekuatannya perlahan-lahan mulai lenyap, dari tegang pulih menjadi tenang dengan tanpa dirasa ia telah tidur pulas. Entah berapa lama telah berlalu, waktu ia sadar lagi, matahari sudah naik tinggi, orang tua itu sedang duduk di pinggir jendela, matanya memandang keluar entah apa yang sedang dipikirkan. Siang Kuan Kieh menggerakkan tubuhnya, kemudian duduk, kini ia merasakan badannya ringan, kekuatan dan kepandayan agaknya sudah pulih kembali. Sinar matahari menyorot masuk melalui jendela yang terbuka, sehingga keadaan dalam loteng itu segar hangat. Dengan suara agak gemetar, orang tua itu bertanya kepada Siang Kuan Kieh, Kieh Jieh, apakah kau sudah sadar? Perasaan kurang senang yang timbul dalam hati Siang Kuan Kieh, tiba-tiba telah lenyap, ia hanya merasakan bahwa suara orang tua itu penuh kasih sayang, ia menjawab sambil menundukan kepala, sudah. Cobakah sodorkan lengan tanganmu, lihat tangan dan kakimu bisa bergerak atau tidak? Siang Kuan Kieh menurut, ia melakukan seperti apa yang diminta oleh suhunya. Orang itu matanya masih tetap ditujukan keluar jendela, sedikit pun tidak menengok. Ia berkata dengan suara perlahan, Kieh Jieh, kau coba jalan pernapasanmu, apakah ratnadi dan jalan darah dalam tubuhmu sudah merasa seperti biasa? Anak, kau jangan membohongi aku, apabila ada merasa sedikit halangan, kau harus memberitahukannya kepada aku. Siang Kuan Kieh menurut, ia merasakan bahwa jalan darahnya sudah seperti biasa, tidak merasakan ada halangan apa-apa. Maka lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya, Suhu, Teocu tidak merasakan ada halangan apa-apa. Orang tua itu agaknya masih tidak percaya, katanya dengan suara perlahan, Kieh Jieh, apakah perkataanmu ini benar? Perlu apa Teocu harus membohongi Suhu? Mati orang tua itu menatap wajah Siang Kuan Kieh, ia menghala nafas panjang. Kieh Jieh, kau benar tidak halangan suatu apa-apa demikian. Orang tua itu berkata dengan suara terharu, ia menghapus air matanya yang berlinang-linang membasai pipinya. Siang Kuan Kieh tiba-tiba merasakan bahwa orang tua yang aneh ini sebetulnya mempunyai perasaan yang sangat halus dan berhati baik. Menyaksikan kecintaannya yang begitu besar terhadap dirinya, hatinya merasa terharu, maka ia lalu berjongkok dan duduk di samping suhunya. Orang tua itu mengulur tangannya membelai Ramhut Siang Kuan Kieh, katanya sambil tertawa, Kieh Jieh, aku tadinya mengira kau tidak bisa tersadar lagi, aku juga takut setelah kau tersadar, kau akan menjadi orang cacat. Mengapa? Aku lihat kau membagi perhatianmu terhadap laki tinggi besar itu, aku takut selagi pelajaranmu hendak selesai, akan menemukan kegagalan, atau karena pikiranmu memikirkan keselamatan dirinya, sehingga tidak bisa dipusatkan maka aku terpaksa menggunakan kekuatan tenaga dalamku membantu kau mengusir segala pikiran yang mengganggu hatimu itu. Aku hanya memikirkan supaya kau lekas selesai pelajaranmu melalaikan bahayanya. Setelah aku melakukan usaha itu, tiba-tiba ingat bahwa di bawah pengaruh kekuatan paksaan demikian, apabila dalam hati timbul reaksi perlawanan, tidak mau menjalankan pernafasanmu maka darah dan hawa yang mengalir dalam tubuhmu akan berhenti tidak bergerak dengan demikian akan menimbulkan luka dalam yang sangat parah, sekalipun tabib yang betapapun tinggi kepandainya, juga tidak sanggup menyembuhkan. Akibatnya kalau tidak cacat tentunya binasa. Siang Kuan Kia diam-diam berpikir, sungguh berbahaya, Untung reaksi perlawanan yang timbul dalam hatiku tadi tidak terlalu kuat, jikalau ketika itu aku mengadakan perlawanan hebat, kini aku tentunya sudah menjadi orang bercacat dan binasa. Orang tua itu berkata pula sambil menghela nafas panjang, ketika aku memikirkan itu, sayang sudah terlambat, jalan darah dalam tubuhmu sudah mengalir seperti biasa, jikalau kau tidak mau mengatur pernafasanmu untuk mengimbangi, aku juga tidak berdaya sama sekali. Mati atau hidup sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Mahasa, andai kata Teocu sudah ditakdirkan mati atau menjadi orang cacat, juga tidak menyesalkan suhu. Waktu itu pikiranku sangat bingung, setengah malam aku memikirkan itu, masih belum berhasil menemukan caranya untuk menolong. Suhu memperlakukan Teocu demikian baik sesungguhnya Teocu sangat berat untuk membalas budi suhu ini. Aku takut apabila kau sadar dan dapat melihat orang satu agi, kau akan terganggu pikiranmu maka ku suruh Wan Jie membawanya keluar untuk mengurungnya di tempat yang aman. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula, sudah setengah malam aku duduk di pinggir jendela ini, tidak berani menengok ke arahmu, supaya jangan sampai menyaksikan bagaimana keadaanmu yang menderita kesakitan dari akibat darah yang berhenti dalam tubuhmu tidak mengalir seperti biasa. Siang Kuan Kie sangat terharu, air mata mengalir turun, ia hanya dapat memanggil suhu sudah tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Orang tua itu berkata pula, sungguh tidak ku sangka kau ternyata tidak terluka, hal ini benar-benar di luar dugaanku. Siang Kuan Kie mengawasi keudara bebas, pikirannya melayang jauh. Tiba-tiba ia bertanya, suhu, teucu masih harus menggunakan waktu beberapa lama, baru berhasil mempelajari kepandayan yang suhu akan ajarkan? Sekarang kau sudah berhasil menyelesaikan dasar pertamamu yang cukup baik? Ini merupakan satu sukses besar bagimu, sehingga di kemudian hari kau tidak usah khawatir akan terganggu pengaruh jahat yang akan merusak tubuhmu. Selama beberapa bulan ini, kau belum pernah keluar dari loteng ini, hari ini kau boleh keluar pesiar satu hari, besok pagi aku akan mulai memberi pelajaran ilmu pukulan tangan kosong. Siang Kuan Kie sangat girang mendengar ucapan suhunya, ia bangkit dan selagi hendak melompat keluar melalui jendela, tiba-tiba hatinya berpikir, aku berada di dalam loteng ini baru beberapa bulan saja, sudah merasa kesepian, apalagi suhu yang sudah berdiam bertahun, sudah tentu sangat rindu akan keadaan di luar kubil ini. Hari ini udara sangat baik, sebaiknya aku gendong suhu untuk keluar pesiar, supaya ia juga merasa gembira. Karena berpikir demikian, maka ia berkata, suhu, mari teucu gendong suhu, bagaimana kalau kita keluar pesiar bersama-sama? Aku sudah biasa dengan penghidupan menyendiri yang sunyi seperti ini, kau pergilah sendiri jawab seng suhu sambil menggelengkan kepala. Sebelum malam tiba, kau harus sudah kembali. Seng Kuan Kie menerima baik pesan itu, lalu melompat keluar melalui jendela. Tiba di tanah ia berjalan perlahan-lahan menuruti keinginan seng hati. Kubil yang sudah tua sekali usianya itu, keadaannya masih tetap seperti biasa seperti pertama kali ia datang ke situ, namun demikian, di tanah pegunungan yang sepi sunyi itu, sudah pernah mengalami dua kali pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Mengingat akan pertempuran dasyat yang mengakibatkan melayangnya banyak jiwa itu, otaknya tiba-tiba timbul suatu pikiran, suhu dan empat susiok, mengapa mengadakan pertemuan di dalam kuil yang terpencil ini? Mengapa tidak mencari tempat lain? Apa sebabnya pula Inkyuliong dan paderi Tibet juga memilih tempat ini sebagai tempat untuk mengadakan pertandingan ilmu silat? Apakah itu hanya secara kebetulan saja? Pikiran itu terus berkecamuk dalam otaknya, tiba-tiba ia mendapat suatu kesan bahwa hal yang sangat kebetulan itu, pasti ada sebabnya. Lagi pula orang tua aneh yang kini telah menurunkan kepandayan kepada dirinya itu, dengan kepampayannya seperti sekarang, meskipun kedua paha kakinya sudah buntung, tetapi toh tidak merintangi pergerakannya, apakah ia akan berdiam dalam kuil tua yang sepi sunyi ini untuk seumuh hidupnya? Benarkah semata metu karena bertaruhan dengan orang saja? Dengan siapa ia bertaruh? Pertaruhan soal apa? Berbagai kecurigaan timbul dalam pikirannya, sehingga menimbulkan perasaan heran. Tertarik oleh perasaan ingin tahu, maka ia mengambil keputusan hendak mengadakan penyelidikan dengan cermat keadaan dalam kuil tua itu. Angin gunung meniup keras, daun alang yang panjang dan lebat bergerak, menimbulkan suara berisik. Ketika ia berpaling, ternyata sudah tidak melihat loteng kediaman orang tua itu, sementara dirinya sedang berdiri di suatu perkarangan terbuka. Kuil tua ini meskipun sudah banyak bagian yang hancur dan rusak, tetapi masih ada bekasnya kemegahan bangunan tua ini, dahulu tentu merupakan satu kuil yang ramai dengan banyak pengunjungnya. Sebelah timur dan utara kuil itu, masing-masing terdapat sebuah kamar, pintunya yang sudah berubah warnanya, nampak tertutup rapat. Kuil itu ternyata banyak terdapat pekarangannya, meski waktu pertama kali ia datang ke tempat itu sudah pernah melihatnya, tetapi ia tidak menaruh perhatian. Kali ini karena ingin menyelidiki keadaan tempat itu, baru merasa bahwa pekarangan yang tersendiri itu juga terdapat kamar yang tertutup rapat pintunya. Ia tertegun sejenak, kemudian berjalan menuju ke kamar sebelah utara. Semua pekarangan dalam kuil itu meski banyak tumbuh rumput atan alang yang lebat, tetapi kemegahan bentuk bangunan di masa yang lampau masih tampak tegas jejaknya. Depan kamar sebelah utara itu, masih terdapat tangga batu empat tingkat yang terbuat dari batu warna hijau, tetapi karena sudah lama tidak ada orang yang mengurus, batu itu sudah ditumbuhi lumut. Siang Kuan Kie mendaki tangga batu itu, menuju ke pintu kamar dan mendorongnya. Dalar dugaannya, pintu yang umurnya sudah tua sekali itu, tentunya sudah lapuk, asal didorong barangkali segera terbuka, tak disangka kenyataannya tidak demikian, pintu itu ternyata masih utuh kokoh dan kuat, tiada terdapat tanda-tanda sudah lapuk. Siang Kuan Kie yang tidak berhasil membuka pintu itu, dalam hati merasa heran, pikirnya, dalam kuil ini sudah tidak ada yang meninggali, pintu juga tidak terkunci dari luar, bagaimana susah didorong? Apakah dikunci dari dalam? Kecuali ini, sudah tidak ada alasan lagi, apa sebabnya pintu tidak bisa dibuka. Beberapa saat lamanya ia mengawasi pintu itu, tiba-tiba berkata dengan suaranya ring, apakah di dalam ada orang? Meskipun ia tahu bahwa dalam kamar itu tidak mungkin ada orangnya, tetapi karena tidak bisa didorong, dianggapnya dikunci dari dalam, maka ia mencoba menegurnya. Apa yang didengarnya hanya suaranya sendiri yang mantul balik, lama menggema tidak hentinya. Siang Kuan Kie lalu mengerahkan kekuatan tenaganya, kemudian mendorong sekuat tenaganya, pintu yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka, bau tidak enak menyerang hidungnya. Ia berhenti di ambang pintu beberapa lama, baru melangkah masuk. Perlengkapan dalam kamar itu sangat sederhana, kecuali sebuah dipan itu sudah tidak terdapat apa-apa lagi. Di atas dipan itu nampak menonyol, entah barang apa yang tertutup kain putih. Lama Siang Kuan Kie mengawasi dipan itu, tertarik oleh perasaan ingin tahu. Ia berjalan menghampiri, tangannya memegang ujung kain putih itu, selagi hendak ditarik, kain itu segera hancur berkeping-keping. Di bawah kain yang sudah hancur itu, terdapat tulang tengkorak yang tidur terlentang di atas dipan itu. Siang Kuan Kie mengawasi keadaan tengkorak itu, ternyata terdapat rambut di atas kepalanya, sehingga ia menduga. Bahwa tengkorak itu pasti adalah tengkoraknya seorang padiri, entah sudah berapa lama meninggal di dalam kamar. Di satu sudut dipan, terdapat sebuah tempat dupa, di dalamnya penuh abu yang masih menhembuskan bau harum, mungkin ada dupa yang dinyalakan oleh padiri itu selagi hendak menutup mata. Dengan penemuannya itu, Siang Kuan Kie berpikir dalam kamar lainnya yang tertutup pintu dan jendelanya itu, mungkin terdapat keadaan yang serupa. Karena menyaksikan sikap tenang padiri yang meninggal dunia itu, suatu bukti kematiannya bukan karena terbunuh. Ia lalu keluar dari kamar itu, dan mengadakan pemeriksaan kamar lainnya. Apa yang dilihatnya dalam kamar yang dibuka, adalah serupa dengan keadaan kamar yang pertama, tetapi tengkorak yang terdapat di atas depan bukanlah satu, melainkan dua. Tengkorak itu rebah berdampingan, nampak keadaannya, kedua padiri itu tentunya meninggal dalam sangat tenang. Di bagian kepala kedua tengkorak itu, terdapat sebuah pendupaan, dalamnya masih berbau harum, tetapi sudah tidak ada bekas dupa, hanya tinggal abdunya saja. Suatu pertanyaan yang sulit dijawab terlintas dalam otaknya, bangkai para padiri ini hanya tinggal tulang-tulangnya saja, semua kulit dan dagingnya sudah tidak terdapat tanda bekasnya, waktunya tentu sudah terlalu lama sekali. Tetapi selama itu, mengapa tidak ada kawanan tikus atau sebangsanya yang mengganggu? Apalagi kain yang menutup bangkainya itu, meskipun sudah temoh, tetapi nampaknya masih seperti keadaan baru, sedikit pun tidak ada tanda bekas lalat atau nyamuk di atasnya. Semakin memikir semakin tidak mengerti, akhirnya cuma bisa menghela nafas dan berjalan keluar dengan tindakan lesu. Sambil berjalan sambil berpikir, dengan tanpa dirasa sudah tiba di sebuah pekarangan lain lagi. Keadaan pekarangan itu agak berlainan, meski tumbuh banyak rumput, tetapi di antar tumbuhan rumput itu terdapat banyak bunga beraneka warna. Tangguya batunya juga terbuat dari batu kemala putih, dinding temboknya terdapat banyak kelukisan. Melihat keadaan tempat itu, ia mau menduga bahwa tempat itu tentunya adalah tempat kediamannya paderi kepala atau paderi yang tertua dalam kubil itu. Ia mendaki tangga batu kemala itu, di depan matanya terbentang sebuah pintu warna merah yang tertutup rapat. Lama ia berpikir, kemudian mendorong dengan tangannya. Tetapi pintu ternyata sangat kokoh, sekalipun ia sudah menggunakan enam bagian kekuatan tenaganya, masih belum berhasil membuka pintu itu. Perlahan-lahannya menambah kekuatannya, selagi hendak menggunakan sepenuh tenaganya, baru terdengar suara kayu patah, dan pintu itu lalu terbuka lebar. Kamar itu diperlengkapi dengan meja dan kursi yang sangat rapi, di atas sebuah meja persegi delapan, terdapat sebuah tempat bunga yang sangat indah dan empat buah cangkir porselin. Di sebelah kamar itu tertutup oleh tirai kain sutra berwarna kuning. Dengan sangat hati-hati siang kean kiai menyingkap tirai itu, tetapi kain itu lalu hancur berantakan. Dalam kamar itu terdapat sebuah dipan besar, di atas dipan terdapat tengkorak seorang paderi yang mati dalam keadaan. Duduk bersemedi. Meski sudah berubah menjadi tengkorak, tetapi sikapnya masih tidak berubah.